Rapat darurat dilakukan oleh dua Menteri Jokowi menyusul gejolak geopolitik antara Iran dan Israel. Konflik ini oleh sejumlah pihak diprediksi akan merusak tatanan ekonomi dunia. Sekuat apa ekonomi Indonesia dalam menahan imbas eskalasi konflik Timur Tengah? Apa dampak nyata yang akan kita rasakan? Saksikan ulasan selengkapnya dalam editorial review. Bersama Detik Bali, Indonesia Detik ini akan menelusuri bagaimana asal-usul kampung Islam terbentuk di Pulau Dewata. Bagaimana akulturasinya? Ikuti laporan Detik Bali selengkapnya. Sementara itu, Sunset Talk akan membahas faktor apa yang menyebabkan kekalahan Skot Indonesia atas Tim Qatar pada Senin malam lalu. Ikuti juga ulasan mendalam serta berita-berita hangat Detikom lainnya di Detik Sore. Jangan ketinggalan ikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara bersama analis investasiku. Inilah Detik Sore edisi 16 April 2024. Detik Sore gak cuma hore-hore. Halo! Kaget loh. Kaget ya, lagi serius banget ya. Iya. Aduh, kita sapa dulu deh Detikers yang sudah standby disini mau nonton Detik Sore. Halo Detikers, selamat sore. Halo detik, kembali lagi bersama saya Edwarus Morangkir. Dan saya Anita Mai di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Aduh, kita seger banget ya hijaunya hari ini ya. Asli. Di kamera sih. Gue selain daripada tadi kaget dan ngeliat kita di kamera tuh kayak wow. Sangat hijau, sangat kontras dengan apa yang terjadi hari ini di market. Iya, saya bertanya-tanya apakah kita dipakaikan, dipakaikan, dikasih baju hijau ini. Karena IHSG pergerakan pasar setelah lebaran libur panjang ini, apakah hijau juga. Tapi ternyata sangat kontras berbeda ya Doya. Biar walaupun di market lagi merah-merah kita tetap semangat aja. Walaupun hidup itu penuh dengan tantangan. Asik. Penuh dengan gejolak. Oke. Tapi kita semangatnya harus tetap 45. Harus tetap pantang menyerah, pantang mundur pokoknya ya. Anyway hari ini seperti biasa kita balik lagi untuk memberikan kabar-kabar yang segar gitu ya Ci. Just like our clothes. Kayak wardrobe kita hari ini. Just like our outfit. Kabarnya harus sesegar suasana hati dan juga apa yang kita kenakan sekarang. Sesegar apa sih? Yang gue tau nih ya, kemarin pas lebaran itu. Lumayan banyak sesuatu atau kabar yang bikin gak enak buat didengar gitu. Benar sebenarnya. Ada yang namanya perang, ada yang namanya kecelakaan. Betul. Kecelakaan kalau misalnya kita lihat dari arus mudik kemudian kalau arus balik. Alhamdulillah kayaknya belum ada berita ya kalau arus balik ya. Kemudian gak ada ya. Gak ada ya kalau arus mudiknya memang kecelakaannya lumayan banyak gitu. Sempat beberapa accident yang kita bisa cover kemarin. Iya. Tapi kemarin itu juga setelah kita lebaran tiba-tiba ada perang. Juga terjadi di negara lain, di belahan dunia lain yaitu Iran versus Israel kemarin itu. Dan sempat bikin heboh juga di media sosial. Iya pasti dong. Bahkan sampai ada trending worldwide tree. What the hell man. Perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga tapi ternyata di Iran sana banyak warga yang merayakan kan. Jadi turun ke jalan gitu ya. Maksudnya mungkin euforia yang dirasakan itu adalah bahwa Iran defense gitu. Karena ini adalah bentuk respon dari serangan yang dilakukan oleh Israel gitu. Mereka kayaknya gak mau kalah sama perayaan di kota Leverkusen ya. Setelah 120 tahun akhirnya bisa dapet gelar tuh. Gelar liga pertamanya mereka. God really send them an angel ya. Exactly. Yaitu Sabi Alonso. Tapi selain daripada itu gue mau nama Mai dulu dong. Ini kita kan liburan kemarin ada kali ya 10 hari ya. Walau kita tetep live sih. Di hari pertama, kedua dan setelah lebaran pertama dan kedua gitu. Tapi kan tetep banyakan niburnya gitu. Kemana aja Mai? Oh ini mau nge-review kegiatan liburan saya. Iya dong. Kita review dulu. Review, boleh sedikit review. Saya jalannya gak jauh-jauh kebetulan. Cuma dekat sini ya? Dekat sini aja. Dari Jakarta ke Bogor. Dari Bogor ke Lembang. Meskipun itu deket. Oh Argi Jabar. Iya. Nah jadi meskipun itu deket tapi aduh sebuah. Gue kebayang banget lagi macetnya tuh Bandung. Bener. Bandung gak lebaran aja macet banget. Apalagi lagi lebaran gitu. Tentu saja makan pempe di Bandung. Apalagi di Lembang. Enggak, enggak, enggak. Itu tadi ada yang nyawut. Enggak tapi ternyata di sana itu di Bandung. Di Bandungnya sebenernya kalau traffic gak terlalu yang kayak padat banget. Seperti arus ketika ada wisatawan atau weekend gitu ya. Oke. Lembang tuh liburan keluarga. Ada terus arus atau jalur di Lembang itu kan jalannya kecil ya. Kecil. Mana semua orang bawa keluarga jadi pakai mobil lagi ke sana. Bener. Tapi kalau pun pakai motor, motor pun susah dong. Motor pun susah. Mau nyelap-nyelipnya juga kayaknya udah males deh itu. Oh bener-bener. Karena saking kecilnya jalannya ya. Bener dan juga gak ada jalur alternatif pun juga macet. Saking rame ya orang. Gue lagi mau nanya lagi ke Pemprov Bandung tuh. Kapan jadinya? Kan sempat ada wacana bikin kereta gantung kan. Dari Bandung sampai ke Lembang. Oh iya 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 iya. Udah sempat ada tuh wacana bakal dibangun. Ternyata sampai sekarang belum jadi-jadi juga. Berharap gak ada itu. Berharap dong. Karena emang gak ada. Alternatifnya dikit banget tuh ke sana. Mana semua orang sekarang ke Lembang gitu. Mau ke hutan. Ya tapi gue ini agak ini loh. Agak apa ya. Agak gak up to date sih sebenernya nih. Karena kemarin itu gue baru pertama kalinya akhirnya nyobain Woosh. Kan Woosh udah quite a while ya sebenernya kan. Masih jereng lah. Masih grass lah itu. Tapi kayak semua orang around me. Kayak semua orang udah tau. Udah pernah gitu. Pose di depan Woosh gitu ya. Apalagi teman-teman jurnalis kan. Pas pertama kali Woosh beroperasi itu. Pada liputan. Pada bikin coverage segala macemnya gitu kan. Kemarin tuh aku ngerasa kayak. 30 menit aja ternyata dari Bandung ke Jakarta. Secepat itu. Dan bener-bener terintegrasi. Jadi dari Bandung sampai Jakarta. Begitu sampai di Jakarta kan itu. Kalau misalnya antara mau ke Jakarta Pusat kah. Atau mau ke Cibubur. Ya kan itu udah ada LRT di situ. Meskipun saya sempet nyasar deh LRT nya. Karena pertama kali juga naik LRT. Oh iya? Iya beneran. Karena biasanya aduh mohon maaf ya ada ticker saya ini. Biasanya bawa kendaraan sendiri gitu. Biar nggak susah gitu kemana-mana. Tapi bagus. Akhirnya mau mencoba untuk naik transportasi umum. Walaupun Jakarta sebenernya lagi sepi-sepinya tuh. Di masih hari Minggu tuh masih sepi gitu maksudnya. Oh trafiknya. Harusnya bisa aja bawa kendaraan pribadi gitu. Tapi My memilih. Mungkin ini dari ini deh yang dari Bandung ke Jakarta nya. Kalau di Jakarta nya ya kembali lagi membawa kendaraan pribadi. Tapi lo sempet cobain LRT setelah itu kan. Iya setelah itu akhirnya untuk balik ke rumah gitu. Ternyata menyenangkan loh. Sekali-kali emang harus dicoba mudah-mudahan berkali-kali. Cuma emang terlepas daripada WUS nya sendiri yang sangat canggih gitu ya. Dan juga menyenangkan juga Indonesia tuh punya teknologi semumpuni itu. Dengan kereta cepatnya bisa kita pakai. Tapi untuk jarak masih untuk Bandung, Jakarta. WUS belum optimal dalam pengalaman kita merasakan ya. Kalau bisa dikritik ya. Atau mungkin bisa beropini terhadap apa yang sudah dibangun sama pemerintah dan juga BUMM. Iya kita sih pengennya WUS nya gak cuma sampai Bandung doang. Nah itu dia. Even sampai Surabaya tuh enak banget pasti nanti. Eh kira-kira kalau misalnya dari Jakarta ke Jogja. Ke Jogja deh itu bisa ditemu dalam berapa jam ya. Satu setengah jam kali ya. Kayaknya satu setengah jam harusnya bisa ketemu. Oh my god gak kebayang. Gak kebayang loh dari Jakarta ke Jogja satu setengah jam. Eh kalau naik pesawat sih ya 45 menitan lah ya satu jam lah ya. Iya tapi bedalah pengalamannya pasti. Iya naik kereta. Setelah kita ke Jepang dulu dari Kyoto ke Tokyo yang jauh. Naik Sinkansen tuh bener-bener. Even pergerakannya aja gak berasa ya saking cepetnya ya. Oke we're looking forward untuk teknologi-teknologi yang lebih canggih lagi. Dalam dunia transportasi kita. Terutama di ya gak cuma di Jakarta sih. Dimana aja yang banyak penduduknya gitu ya. Tapi yang bikin sedih adalah walaupun kita udah bangun semuanya dengan canggih. Kita berusaha untuk se-efficient mungkin. Ada aja yang namanya gejolak tuh yang bikin kita malah. Aduh ini bisa gak nih kita bertahan nih gitu. Dari segi apa nih? Dari segi harga-harga men. Oh dari segi ekonomi. Benar. Karena kemarin itu gara-gara perang yang terjadi di Irak dan juga antara, sorry antara Iran dan juga Israel. Itu bikin harga komunitas jadinya bergejolak. Termasuk harga minyak juga. Betul. Bahkan ada potensi nih kalau misalnya sampai harga minyak ini sampai 100 USD per barrel. Itu ada kemungkinan harga minyak naik sih. Jadi gak, tapi yang bener gak cuma harga minyak doang kan yang naik kan. Kalau misalnya kita lihat dari informasi atau berita-berita ekonomi gitu. Dari harga emas juga all time high lagi gitu kan. Tuh komoditas juga master masuk. Dolar ke rupiah juga kan. Benar. Dolar udah tembus 16.100. Lebih. Bahkan tadi nyaris 16.200. Tapi bahkan di bank-bank itu udah pada ngejual 16.400. Oh iya. Dolar. Ya. Oh my God. Sangat malah ya. Jadi ya way to go aja. Kalau sampai konflik di sana tuh bisa tereskalasi lebih tinggi lagi. Ya bisa aja langsung ke situ gitu loh. Makanya nih kita sampaikan tadi soal harga BBM itu. Ini bisa jebol nih subsidi kita dari APBN gara-gara perang ini. Disampaikan oleh Direksi Pertamina Patraniaga. Yaitu Eksekutif General Manager Regional Jawa Bagian Barat PT Pertamina Patraniaga. Pak Deni Jukardi. Kesiapan Pertamina sih untuk sampai periode mudik lebaran ini masih terjaga. Gak bakal naik juga. Tadi juga disampaikan oleh Menteri SDM gak bakal naik harganya sampai Juni nanti. Tapi kita tetap antisipasi katanya. Kalau misalnya konfliknya ini tereskalasi lebih tinggi lagi. Bisa jadi ada perubahan-perubahan dalam struktur subsidi katanya. Benar. Dan ini kalau tadi juga sempat kita bahas mengenai rupiah nih ya. Rupiah juga kan udah tembus 16.000 lebih ya tadi ya Doh ya. Bahkan di Bambang juga sudah ada pertukarannya 16.400 gitu ya. Jadi kalau di artikel dari detik nih ya. Rupiah ini memang kayak terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini. Itu dia tepatnya di angka 16.169. Ini merupakan rekor sejak Maret 2020. Yes berarti 4 tahun yang lalu. Bener sekali. Jadi terkait hal itu Kepala Departemen Pengelolaan Monitor Bank Indonesia. Edi Susianto ini mengatakan terdapat perkembangan di global yang membuat pelemahan rupiah pasca libur lebaran ini. Salah satunya yaitu dia memanasnya konflik Iran-Israel gitu. Semoga gak lama-lama deh ya. Karena ini banyak banget nih yang lagi konflik Iran-Israel. Israel-Palestina. Ukraina-Rusia. Apalagi nanti. Tom & Jerry. Kalau Tom & Jerry udah duluan kayaknya ya. Gak akur-akur sampai sekarang itu. Belum akur-akur ya. Tapi ini sih mudah-mudahan akan ngasih sentimen positif buat kita. Atau paling tidak menenangkan kita. Menenangkan kita para investor. Sebenarnya apa sih yang terjadi di market ketika terjadi konflik peran seperti ini. Kita sebentar lagi akan bergabung sama Mbak Cheryl dari Investasiku. Untuk bisa tahu seperti apa sentimen market hari ini dan bagaimana pergerakan IHSG. Sebelumnya kita hadirkan dulu sentimen-sentimen yang mempengaruhi perdagangan hari ini. Silahkan. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya terkejut ya pastinya ya terkejut dan prihatin sama kondisi yang terjadi timur tengah ya konflik geopolitiknya meskipun kalau kita lihat hari ini di tengah pelemahan IHSG yang tadi tuh sempat sampai 2% di sesi 1 meskipun sesuai perkiraan di sesi kedua ini ada tanda-tanda rebound dan semoga reboundnya berjalan sampai besok ya kalau kita lihat sih kita lihat di tengah pelemahan yang terjadi justru nilai turnover transaksi tuh jumbo hari ini yang rata-rata per hari hanya 10-11T hari ini sampai 18T itu kenapa tuh? itu menunjukkan antusiasme trader ya justru yang memanfaatkan peluang gitu ya jadi banyak yang beli pagi jual sore BPJS singkatannya oke jadi para trader justru di momen-momen kayak gini this is the right type guys let's digging gitu ya nah bahkan kita nggak berbicara saham-saham gorengan tapi kita baca saham-saham yang big caps seperti big banks khususnya lalu saham-saham anggota LQ45 yang di sesi 1 itu koreksinya signifikan di sesi kedua ini rebound mulai rebound udah rebound jadi itu sangat masuk akal untuk dilakukan profit taking sama teman-teman investor lalu itu juga menjadi suatu daya tarik wah big banks nih atau saham-saham blue chip lagi pada diskon makanya kita lihat transaksi jumbo nilai turnover hari ini seperti itu jadi kalau masih ada sisa tuh duit-duit mudik lebaran kemarin boleh lah ya diinvest dengan beli harga-harga yang lagi diskon ini ya betul jadi kita lihat memang investor domestik luar biasa antusiasmenya sekarang itu tercermin dari nilai transaksi yang tinggi lalu kita lihat juga kepemilikan investor domestik dibandingkan foreign dibandingkan investor asing kalau mungkin 5-10 tahun yang lalu di bursa saham kita mayoritas dikuasai sama dominansi foreign atau investor asing kalau sekarang sudah berbalik justru Mbak tapi sorry itu tadi soal saham gorengan gitu ini kan kita takut kalau lagi market kayak gini pada panik gitu ya takut kita tuh kesenggol egonya sama saham-saham gorengan gimana caranya kita bisa identifikasi Mbak bahwa ini bukan saham gorengan bandar supaya kita gak malah jadinya anjlok nanti atau zonk gitu untuk dapetin itu oke jadi kalau saham-saham yang kita definisikan gorengan itu biasanya volume transaksinya sepi kayak gitu misalnya di bawah 10 juta transaksi per hari kayak gitu lalu juga kita lihat misalnya saham-saham yang baru banget IPO misalnya masih baru beberapa bulan baru kurang dari satu tahun seperti itu karena memang fluktuasinya sangat tinggi lalu investor masih melihat kinerjanya apakah proven terbukti bisa oke kinerjanya bisa profit contohnya karena kan sebagian ada juga yang masih rugi posisinya kayak gitu jadi saham-saham yang fluktuasinya tuh kecenderungannya tinggi raise harganya besar itu biasanya kita kategorikan sebagai saham-saham gorengan tapi kalau untuk teman-teman pemula atau teman-teman yang trader tapi pingin yang return-returnnya yang lebih proven yang lebih stabil yang lebih prudent bisa cermati saham-saham yang blue chip karena pilihannya juga banyak jadi biar main aman ya setidaknya secara fundamental nih perusahaan memang sehat gitu betul, misalnya saham-saham pilihan LQ45 atau saham-saham dari IDX Mocap Composite seperti itu banyak kan indeks-indeks yang sudah dibuatkan oleh Bursa Efek untuk bisa kita screening saham-saham yang dipilihkan seperti itu jadi gak ada kekhawatiran nih terkait apa yang terjadi hari ini dimana tadi udah sampai mau turun tuh di bawah level di Apple psikologi 7.000 ya, bahkan kalau ngelihat rupiah juga udah sampai 16.100 lebih bahkan bank udah ada yang jual 16.400 gitu ini apakah kepanikan investor belaka atau memang situasi yang memang harus kita terima karena kejadian itu sehingga ini adalah hal wajar saja gitu yang harus dilewati Sebenarnya gak usah panik ya karena kita sebagai trader sebagai investor saham selalu bisa memanfaatkan peluang seperti itu kayak saat saham lagi koreksi justru kita bisa melihat itu sebagai diskon kita bisa beli dengan harga yang lebih murah saham-saham yang bagus bukan justru sedih gitu karena nih ISG lagi melorot kayak gini saham portfolio saya juga pada merah juga kayak temen saya misalnya dia koleksi saham pada merah semua pada merah semua apakah kok saya ya apakah ini waktunya saya ngejual atau justru saya beliin saham yang lain gitu oke nah kalau trader sebenarnya bisa memanfaatkan sentimen yang berlangsung kayak hari ini kalau dari nasabah investasiku bisa mengikuti rekomendasi harian kami kita hari ini merekomendasikan saham-saham komoditas khususnya komoditas logam seperti nikel seperti aluminium emas harusnya udah lagi pada happy lagi portfolio nya lagi hijau royo-royo seperti baju emas dan banyak tapi kalau mungkin ada beli salah beli saham-saham di luar itu ya mungkin bisa floating loss cukup besar ya mungkin hari ini bisa 5-6% tapi kalau selama sahamnya itu masih fundamentalnya baik prospeknya bagus ya justru itu bisa jadi average down bisa beli lagi dengan harga yang lebih murah seperti itu justru tambahin lagi ya betul karena dia lagi diskon harganya tadi ya betul bisa jadi itu jadi persiapan untuk cepat financial freedom bisa jadi warisan juga karena saham bisa diwariskan oh gitu bisa diwariskan saham bisa diwariskan bahkan bisa di dimaskawin udah ada orang yang kawin tuh pakai saham gitu loh iya 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 karena gimana cara ditetapin ya maksudnya harganya kan volatil gitu bergerak terus gimana kalau dia belinya udah dari kemarin-kemarin ternyata pas hari nikah sahamnya anjlok kan dibelinya saat hari tersebut di tanggal tersebut di harga tersebut nanti ada sertifikatnya di print oh justru belinya di harga di hari itu ya disebutinnya di harga belinya itu ya betul ada rencana kayaknya iya sih iya sih soalnya bis lebaran biasanya banyak pertanyaan kan gitu iya kira masih nikah kayak mulai tertekan dan akhirnya berpikir oke berpikir cepat aja tertekan jadinya enggak 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 sih enggak ada yang tertekan disini ya kita bertiga juga enggak ada yang tertekan kalau even Mbak Sheryl pun yang dilayangkan pertanyaan-pertanyaan aneh dari kita juga enggak tertekan ya Mbak ya aman ya yang jadinya aman ya Mbak tidak aneh itu pertanyaan yang manusiawi pertanyaan yang manusiawi apalagi kalau saya yang nanya itu pertanyaannya akan kemana-mana sih biasanya ya seperti karena kepo gitu karena keponya tuh banyak gitu karena kan ya namanya juga belajar ya Mbak Sheryl ya yang tahu ini itu ini tapi untungnya ada Edo dia selalu memback up gitu kalau saya enggak tahu mau nanya apa nih kira-kira ya mau nomor rekeningnya berapa Mem? makasih loh tapi biasanya ibu-ibu ini pertanyaan kalau lagi market crash kayak gini adalah ini kalau lagi kayak gini ngaruh enggak nanti ke harga-harga pangan di lapangan gitu? Mbak Sheryl mungkin bisa jawab nah itu dia jadi ngaruhnya ini bisa dari pelemahan nilai tukar rupiah kita ya karena kan sebagian bahan baku kita bahan pangan seperti beras bahan garam ya kita bahan garam yang mana kita itu negara maritim aja masih di impor oh betul garam ya garam ya jadi memang kita punya ketergantungan yang tinggi terhadap impor memang itu yang dikhawatirkan sama pelaku pasar juga kayak gitu jadi mungkin juga bisa menjadi daya penekan dari daya beli masyarakat tapi kalau kita lihat rilis indeks keyakinan konsumen yang rilis tadi pagi yang 9 pagi itu itu indeks keyakinan konsumen periode Maret justru masih optimis-optimis aja meskipun tapi Maret itu sebelum kejadian baru-baru ini itu tapi terjadi sudah saat rupiah udah udah mulai ini ya mepet-mepet sama 16 ribu sudah terjadi perang bahkan saat itu awal Maret nilai harga minyak mentah itu hampir 90 USD kalau sekarang udah di 85an artinya masyarakat walaupun dijijelin banyak tantangan kayak gitu tekanan kayak gitu masih tetap confidence untuk mengeluarkan duitnya gitu lah buktinya juga justru berdasarkan data yang mudik tahun ini naik 50% jadi tidak ada keraguan untuk berkonsumsi untuk masyarakat Indonesia emang kalau orang-orang kita tuh call urusan belanja nomor 1 makanya seluruh negara lomba-lomba jual produknya kesini sampai pengusaha bilang stop jangan beli barang impor guys betul betul tapi dengan harga pertukaran antara rupiah dan dolar itu juga bisa menguntungkan eksportir ya Mbak ya? betul jadi kalau aku melihat dalam segala kondisi ya mau krisis mau apapun pasti ada aja pihak-pihak yang lagi diuntungkan iya 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 seperti itu jadi kalau kita sebagai investor trader saham kita bisa punya fleksibilitas untuk memilih saham-saham apa yang lagi bisnisnya diuntungkan dengan kondisi sentimen yang ada nah inilah makanya Mbak Cyril disini mana nih Mbak emiten-emiten yang orientasinya ekspor yang kemungkinan akan diuntungkan dengan kejadian rupiah yang saat ini dalam tekanan gitu Mbak mungkin boleh di spill ke kita walaupun ini bukan rekomendasi ya kita cuma nanya aja iya iya referensi bahwa ini nih emiten-emiten yang bisnisnya ini orientasinya ekspor siapa tahu bisa jadi salah satu referensi untuk bisa menentukan bagaimana pergerakan nanti di pasar modal gitu misalnya oke jadi tadi juga pagi ada rilis data pertumbuhan ekonomi China yang mana negara China itu merupakan negara mitra dagang utama Indonesia jadi pertumbuhan ekonominya itu jauh diatas perkiraan pasar oke dan ini konsisten berekspansi nih dari kuartal 4 tahun 2023 kemarin ya jadi kalau kita lihat dari perdagangan kita dengan China saham-saham dari komoditas logam ya seperti nikel, seperti komoditas tembaga, aluminium, timah ya yang dari logam-logam dasar emas juga itu diuntungkan karena itu kan orientasinya juga ekspor i see jadi diuntungkannya dua kalau kita lihat dari kenaikan harga komoditasnya dan juga dari ekspornya karena kan dia dapatnya dalam bentuk USD yang lagi menguat terhadap mayoritas mata uang negara berkembang termasuk Indonesia jadi sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir wah dolar akan 17 ribu akan 20 ribu kan di luaran banyak yang kesana kalau kita lihat yang melemah bukan cuma kita sendiri bukan hanya rupiah sendiri tapi mata uang negara berkembang lain juga melakukan nasib yang sama punya nasib yang sama seperti itu benar sih bahkan apa namanya Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartanto juga bahkan bilang bahwa banyak negara yang mata uangnya lebih terdampak dari atas kejadian hari ini daripada rupiah sendiri rupiah melemah juga rupiah memang melemah sampai nembus level psikologis di atas 16 ribu tapi banyak negara lain yang lemahnya tuh lebih dalam lagi daripada rupiah sendiri gitu dan juga kita kan negara produsen komoditas ya salah satunya seperti emas seperti nikel dan bahan baku lainnya itu jadi harapan ke kita juga karena kan itu salah satu objek yang dieksplor ya jadi untuk sebagai pengimbang meraca pedagangan kita seperti itu sih yang pasti tetap harus nilai rupiahnya di angka fundamental ya jangan ketinggian, jangan kerendahan ya tentu kita mengharapkan nggak sampai ke lebih melemah lagi ya tapi kalau kita lihat pelemahannya harusnya nggak akan terlalu lebih dalam lagi kalau kita lihat targetnya sih paling maksimal di 16.400 pelemahan rupiah karena kalau kita melihat sebenarnya di RDGBI di bulan April ini kemungkinan kita lihat ada potensi BI menaikkan suku bunga jadi itu bisa membantu penguatan rupiah kalau kita melihat seperti itu membantu penguatan rupiah tapi melemahkan kantong kita oke Mas Ariel ini sudah lewat dari 5 menit penutupan perdagangan hari ini ISG ditutup bukan ijo ya ditutup merah di angka atau level 7164 atau turun 122 poin atau 1,68% nyaris 2% tapi ini sebenarnya trendnya menjelang penutupan semakin naik ya Mbak ya dari tadi sempat di angka 7.066 di angka terendahnya Mbak Silo mungkin mau bisa review lagi setelah ditutup nih perdagangan hari ini kira-kira besok akan seperti apa perdagangan kita Mbak melihat kondisi hari ini oke jadi kalau kita lihat memang IHSG bisa kita katakan rebound ya dibandingkan sesi pertama tadi kan melemahnya sampai 2% yes gitu ya sekarang melemahnya hanya 1,6% 1,6% gitu ya saham-saham big bank saham-saham blue chip LQ45 kita lihat juga ada rebound kalau untuk besok secara harga sih kita lihat memang masih ada peluang pelemahan ya kita lihat sebentar aku lagi loading chartnya boleh iya kalau kita lihat secara teknikal memang IHSG ini ada tanda-tanda pembalikan arah ya ada tanda-tanda candle reversal gitu ya jadi untuk penguatan besok bisa ke ada potensi rebound kalau besok nih meskipun masih dalam tren penurunan gitu ya jadi untuk besok kita lihat ada target ke 7.230 memang nggak terlalu signifikan ya lalu untuk supportnya besok bisa ke 7.130 untuk besok ya kalau kita lihat saham-saham penopang IHSG besok itu dari saham-saham komoditas lagi ya seperti komoditas bahan baku lalu saham-saham logam saham-saham logam dasar seperti emas tembaga itu masih bisa lanjut menguat nikel juga ya wow iya itu masih kita lihat masih menarik lalu juga sama energi karena kita lihat harga minyak sama batu bara ini kembali mengmanas di sesi kedua ini kayak gitu jadi itu beberapa emiten yang bisa kita pantau untuk besok gitu ya Mbak ya betul meskipun juga disclaimer ada resiko nanti malam ada komentar lanjutan dari dari para pejabat The Fed anggota The Fed ya anggota The Fed gitu jadi memang di pekan ini mereka mau komentar soal apa lagi Mbak? kayaknya komentar dulu ya tiap kita nanya ke Mbak Cere iya karena memang masih membuat market galau nih soal pemangkasan suku bunga jadi atau enggak di bulan Juni nah dengan adanya rilis inflasi Amerika kemarin yang ternyata mencuat lalu juga adanya perang yang membuat harga komoditas naik nih memicu inflasi jadinya sekarang probabilitas pemangkasan suku bunga The Fed di bulan Juni tuh drop jadi tersisa hanya 19% dari yang di bulan lalu itu masih 70% benar sesignifikan itu makanya market sangat mencermati komentar-komentar dari para pejabat The Fed ini seperti itu berarti investor-investor luar juga mau masuk untuk invest ke Indonesia juga masih wait and see gak sih saat ini? betul masih wait and see ya makanya bisa jadi untuk besok reboundnya hanya technical rebound aja kalau untuk sepekan masih ada potensi penurunan kalau kita lihat jadi kita bisa melihat apa yang terjadi hari ini di pasar modal IISG ini justru harus dilihat ini adalah kesempatan buat kita bisa digging ya Mbak ya buat bisa dapat untung lebih besar karena harganya lagi diskon karena kalau ngelihat apa yang terjadi dalam ekonomi dalam negeri sendiri kita fundamentalnya masih cukup kuat sehingga tidak ada kekhawatiran sebenarnya untuk fundamental kita sehingga apa yang kita lakukan di pasar modal ini justru masih aman kok guys gitu ya betul justru jangan panik gitu kalau kita lihat di tengah pelemahan indeks IISG tadi sampai hampir 2% selalu kan ada aja sektor yang jadi top gainer selalu aja ada saham-saham yang jadi top gainer juga top gainer hari ini siapa aja? saham-saham dari energi dari bahan baku itu menjadi saham-saham top gainer yang memang harga komoditasnya kan menguat betul jadi kita masih bisa mengikuti tren-tren tersebut kayak gitu oke jadi dipantengin aja guys tadi saham energi bahan baku dan termasuk kalau misalnya saham big banks atau blue chip begitu yang harganya lagi pada diskon kalau emang punya duit nganggur duit dingin gitu ya jangan sampai duit panas tapi jangan sampai bela-belain ke pinjol buat invest gitu beli saham tertentu karena diprediksi bakal naik sekian persen sehingga dapat keuntungan sekian persen jangan ya tetap duitnya pakai duit dingin ada karena memang hidup ini penuh pertaruhan termasuk dengan pemilihan-pemilihan saham apa aja gitu yang kira-kira bisa menguntungkan ya Mbak Sheryl ya betul betul oke deh Mbak Sheryl makasih banyak sudah mau hadir di hari pertama kita kembali masuk kerja ini ngantor ini tetap dengan semangat yang sama Mbak Sheryl nanti balik lagi besok ya Pak berarti ya siap masih aman ya belum ada mau liburan lagi kan belum belum ada rencana cuti akhir tahun masih jauh oh oke tapi gak ada rencana cuti belum kalau ada rencana cuti boleh disampaikan langsung disini biar ke bosnya langsung nonton disini kayaknya Mbak Sheryl semua dalam satu tahun planningnya udah jelas ya Mbak ya udah tau oh liburannya udah nanti tengah tahun sama akhir tahun gitu iya kayaknya bulan depan juga banyak soalnya libur iya betul, sayang cutinya libur mulu nih kita kayaknya maka Pansen Pusan ngomel-ngomel banyak banget liburnya oke deh terima kasih sekali lagi Mbak Sheryl iya sama-sama Mbak terima kasih Mbak sudah menemenin kita ngomong-ngomong disini nanti kita masih terima kasih ada lagi ya masih sampai jam 6 kan masih ada dong saya pikir saya cuma nemenin satu segmen doang udah mau pulang loh ini saya kalau misalnya saya sudah tidak dibutuhkan lagi saya bisa pamit undur diri masih masih oke 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 kalau gitu terima kasih Mbak Sheryl kita ketemu lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi tentunya bersama Narsum saya dua orang ini oke kita akan balik lagi setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap bersama kami di Detik Sore gak cuman woreh woreh masih di Detik Sore gak cuman horeh woreh eh biasanya kita kalau ada segmen kedua harus rame nih pakai kecerakan kalau ini kecerakan ini karena danggut khusus buat Detik News Mas Tori oh khusus buat Detik News ini kita masih bersama Detik Finance ya kayaknya iya ini mau rapat redaksi kita berdua di temannya sama Mai iya agak serius gitu oh gitu oh iya udah kalau gitu saya hari ini hostnya saya punya dua orang narasumber yang sudah hadir hari ini agak gaji buta ya anda ya iya dong daripada saya membuat pertanyaan aneh kan tapi emang hari ini tuh terlalu berat sebenarnya untuk membuka hari yang sudah lama kita tinggalkan dalam bekerja karena yang dibahas iya dan otak kita tuh kayak masih holiday mode gitu exactly harusnya tuh kita bahas kemarin Ibu Lebaran kemana aja apa yang seru kita review aja bener malah ada yang perang malah ada yang perang gitu kan ya tapi namanya kita juga gak ada yang tau ya namanya perang tiba-tiba ada itu makanya orang malah lagi liburan nikmati momen aja ini malah perang ngirim-mirimin rudal gitu malah bikin berabe negara lain juga di studio udah hadir bos saya sendiri atau bos kita bersama mas Angga Aliya Firdaus yang itu redaktur dari The Tick Finance mohon maaf lahir dan batin mas kalau maaf lahir dan batin masih suasana lebaran masih suasana lebaran kita belum ketemu soalnya ngomonginnya langsung serius banget ini iya, makanya sebelum kita ngomongin yang serius kemarin kan Mas Angga di Jakarta doang, katanya Jakarta sepi cerita dong, Jakarta emang masih tetap sepi tetap gak sesepi yang dibayangkan tapi ada banyak yang... kemana aja kalau ke Jakarta? kemarin ya ke mall sih mall rame mall rame, tutup rame mall rame, serius, rame banget sampe susah dapet parkir, lift penuh berarti orang belanja dong belanja wah confidence buat ngeluarin duit gitu tapi kalau ini pengamatan gue aja ya sebelum THR cair, mall sepi jadi bener-bener mereka tuh kayak nahan nahan nunggu, atau mungkin gak ada duit juga kan atau mungkin THRnya telat cairnya kan selama ini kan orang Indonesia udah mantap kan makan takungan jadi ketika THR belum cair nahan-nahan nih nah begitu THR cair itu penuh dimana-mana berarti hebat juga ya hamin sekian lebaran masih bisa belanja enggak berarti itu hari gak ada itu gak tau antara pake duit THR atau duit pinjol sih pinjol lagi yang disalahin ya bahkan gue H plus 2 atau 3 gitu ke mall rame rame banget itu gak ikutan bikin konten mas di buleran HI gitu itu kan katanya lagi sepi kan banyak bikin konten nah tapi katanya pas hari itu HI pun rame orang foto-foto gitu itu dia liatin MRT penuh mau gak kayaknya deh mau gak kesana MRT penuh itu ada kita bikin berita juga kan akhirnya dan di mall rame di HI foto-foto gitu nah makanya gue pikir mau ngomongin masih ngomongin suasana lebaran nih ini hari pertama banget gitu ngomongin kepengennya juga gitu mas tapi tetap ini ada hubungannya sama daya beli masyarakat pada akhirnya nanti karena yang terkena imbasnya eh karena kita juga akhirnya terkena juga imbasnya gitu walaupun negara lain yang ribut tapi kita juga kena imbasnya mungkin mas Angga boleh cerita dulu apa yang lagi ribut-ribut di timur tengah ya di ribut-ribut di timur tengah dengan saga yang baru ya kali ini Iran versus Israel dan akhirnya ini berdampak ke nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dan gimana nih harusnya sikap kita untuk bisa menyikapi kondisi ini jadi sebenernya mau gak mau suka gak suka pasti dampaknya ada walaupun secara langsung atau gak langsung tapi gue udah bikin kita fokusin di 3 poin deh 3 poin yang dampaknya itu yang pertama itu yang pasti harga minyak naik ya kan dengan adanya konflik begini ya kita udah tau lah pasti pada naik tuh karena logistiknya terganggu dan lain sebagainya yang kedua ini juga lumayan parah juga dolar melemah eh dolar sorry dolar menguat rupiah melemah sorry dolar menguat ya mau gak mau itu juga nilai tukar dunia ujung-ujungnya ya udah bisa menguat dia rupiah kita hari ini juga tadi baru kita bahas kan sempat 16.200 gila itu kayaknya baru belum terjadi berapa? 10 tahun yang lalu terakhir itu no 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 waktu pandemi kita sempat 16.000 lebih tapi gak 16.200 kan let me check first tapi memang ini adalah tertinggi dalam 4 tahun sejak pandemi ya dan yang ketiga itu biaya industri itu naik jadi kan beli barang dari luar dolarnya mahal BBMnya juga mahal biaya produksinya naik ya ujung-ujungnya harga barangnya naik ke sini itu sih yang perlu dipantau sama kita semua sih sebenernya tapi memang kalau harga BBM yang bergejolak itu kan pasti nanti akan pengaruhnya ke harga-harga bahan pokoknya ya mas ya itu pun nambah juga sebenernya lebih ke ya itu sih biaya logistiknya sih biaya kirimnya ini BBM ini kan kita kan produksi dalam negerinya gak terlalu besar sebenernya dan sumur-sumur tuanya juga udah mulai turun gitu produksinya mau gak mau kan kita harus impor nah ketika impor kan kita bayarnya pakai dolar tuh betul jadi kayak bingung gitu pisau bermata banyak sih akhirnya ketika BBMnya kurang kita harus beli ketika beli berarti dolar keluar dolar keluar dolar dalam negerinya makin kurang dolar makin tinggi di tengah situasi yang kayak gini BBMnya naik harga dolarnya tinggi jadi makanya gak salah juga tuh ketika pemerintah akhirnya weekend-weekend lebaran malar apa? meeting mereka iya kita lagi asik makan ketupat mereka ngumpul terus ini gimana ini ya karena memang situasinya segenting itu sih emang weekend masih makan ketupat? weekend kayaknya gue sih gak bikin jadi minta ke tetangga nih kayaknya H plus satu udah pada makan bakso ya udah pada makan bakso gak usah buru-buru H plus satu H 6 jam plus ya 6 jam plus udah makan bakso ya dia siang aja udah makan bakso gitu jadi memang situasinya tuh apa ya perlu disepakati bahwa ini ada situasi yang gending tapi sejauh ini pemerintah terasa ya ngasih ketenangan ke market gitu ke masyarakat bahwa ini semua masih bisa tertangani sama kita atau apa nih komentar pemerintah sih jadi ya sebelum pemerintah kan dari BI nih dari BI dulu dolar udah rupiah melemah dolar udah sampai 16 ribu itu mereka memastikan bahwa akan jagain lah jagain pasar caranya kan biasa ketika dolar kering pergi keluar BI kan punya cadangan defisa nih cadangan defisinya lempar ke pasar biar makin banyak semakin banyak ya supply and demand lah supplynya banyak dia merda nanti dia naik lagi dia siram lagi guyur lagi nah BI itu udah siap lah cuman ya konsekuensinya mungkin cadangan defisa turun tapi ya memang gak bisa terus-terusan dijagain pakai itu betul jadi pemerintah juga harus melakukan hal-hal lain gitu ya misalnya mengurangi penggunaan BBM atau mengurangi impor impor-impor yang gak penting tuh mungkin bisa pakai barang-barang dalam negeri gitu nah itu mereka juga untuk dampak langsungnya katanya udah mantau dulu nih kalau misalnya diperlukan nanti kemungkinan ya guyur lagi bansos jadi ketika misalnya harga udah pada naik gak karuan mungkin mereka udah siap-siap menjaga daya beli masyarakat bawah ya betul ya let it be know udah pemerintah itu gak diem aja lah mereka juga bergerak mereka juga mantau dan ini mantaunya mungkin mantau lampu kuning kali ya udah siap-siap nih kalau mau ada apa-apa kita hadirlah gitu pemerintah udah siap sampai ke situ sih mantau enak sih mantau coklat atau mantau isi kacang tuh enak tuh mantau yang cuman dijocok susu kental manis juga enak yang goreng ya gak sih ya ampun jadi kebayang makanan sih plot twistnya agak ini ya kemantau ya harga mantau berpengaruh gak? gak tau tapi yang pasti harga minyak nih katanya harga minyak ya eh minyak goreng minyak mentah harga minyak mentah harga BBM itu berpengaruh nah saya mewakili keresahan mama-mama di sebelah saya hahaha kok saya maksudnya apa 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 tadi kan udah disinggung sama Maya bahwa harga bahan pokok tuh akan berpengaruh gitu ya apa aja sih mas yang biasanya ini pasti yang berpengaruh untuk yang bahan pokok dalam kategori impor ya apa aja sih kita bahan pokok impor yang kemungkinan akan bisa naik harganya gara-gara rupiah yang melemah ini beras bakalan naik lagi gak? ya biasanya kan kayak contoh misalnya pakan nih pakan ayam pakan ayam kan gak mungkin semua dalam negeri dia harus impor nah dari pakan yang udah mahal nanti biaya kejual ayamnya sama telornya jadi ngaruh gitu ya pakan kita impor ya sama kayak ini pupuk itu kita gak 100% dalam negeri loh bahkan mungkin nih gak koreksi kalau salah ya kalau gak salah itu sekitar 70% tuh bahannya masih impor impor bahannya ya digabungin sama bahan-bahan kimia tuh gak banyak di produksi sini kan 30% produksi sini gabungin nah itu pakai buat nanam padi nanam jagung dan lain-lain nah itu kan kalau ketika harga bahannya naik dia ikut naik juga benar nah mungkin sekarang belum kerasa karena kan baru mulai nih ribut-ributnya baru ntar mungkin pengiriman buat satu bulan dua bulan berikutnya dateng nah diaplikasikan ya mungkin nanti panen berikutnya jadinya lebih mahal gitu tapi bukannya bahan pokok saat ini sekarang lagi mulai meredak ya sebenarnya mulai menurun ya harganya ya sebenarnya agak turun biasa lah siklus abis lebaran lebaran dan sudah panen kan nah kemarin tuh sebelum panen katanya april ini panen raya jadi stok lagi banyak suplainya banyak nah sebenarnya stok lagi banyak gini itu tugasnya bulog untuk naruh dulu nih simpen dulu kalau kelebihan simpen nanti ketika kering gue keluarin nah tugasnya itu kan disitu jadi ketika harga murah kayak gini jangan langsung oh lagi murah udah kita beli yang banyak abis-abisin gitu enggak lah jadi simpen sebagian ketika harga kurang kita keluarin gitu tapi itu cara mendeteksi orang-orang yang suka menimbun-nimbun kayak gitu tuh gimana sih mas? enggak agak susah sih kalau itu kita udah tersambung sama kunci perdagangan untuk kasih tau itu ya kayaknya punya intel sih ya enggak sih karena kan itu kalau misalnya kalau misalnya suplainya lagi banyak terus apalagi kalau ada apa ya berita-berita yang oh nanti akan terjadi kelangkaan lagi atau akan terjadi kenaikan harga lagi gitu dan itu apa ya agak susah dideteksi dan mungkin semua orang juga sudah melakukan itu sih biasanya apalagi so it's a common thing ya common dalam arti kutip lah common yang enggak boleh sih sebenernya cuman kan kadang orang juga udah lah ntar lagi susah daripada kekurangan kita nimbun jangankan pengusaha gede kalau kita ajak kemarin beras kan butuhnya cuma 5 kilo misalnya sebulan tapi kita naruh 10 15 karena takut gitu ya pada akhirnya mungkin enggak semua bisa dikontrol sehingga makanya ada tuh yang namanya operasi pasar dilakukan intervensi-intervensi ke pasar makanya ini juga Menteri SDM kan bilangnya ya masih was-was nih takutnya tembus 100 dollar per barrel harga minyaknya sekarang masih di angka 90 ya kalau masih tembus itu kan itu angka psikologis tuh biasanya udah mulai apa jadi alesan lah ketika ah kan minyak udah mahal jadi kita harus naikin bla 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 gitu nah sementara sih BBM subsidi katanya kan gak akan berubah sampai Juni itu udah komitmen pemerintah tapi tetep di review nih karena kalau misal tembus di atas 100 ya kemungkinan bisa naik nah tinggal kebijakan pemerintah ketika misalnya mau naik ini pilihannya kan cuma dua harganya dinaikin atau subsidinya ditambah supaya harganya gak naik tapi subsidi ditambah duitnya dari mana nah itu posnya harus dipikirin lagi sama MenQ nanti buat nutupin kita harus ngambil mana apakah cakek pajak atau mengutang atau apa gitu terus Bu Sri Mula ini bilang gini hmm kayaknya IKN gak terlalu penting deh Pak IKN ditunda dulu aja ya soalnya nih bahaya nih ngancep daya beli nih hati-hati lu ada tukang baso ntar depan kantor lu BOV siapa tau coba deh kalo ini mentoring lu kenal lu tiba-tiba aja ada tukang baso naik pesenan buat Edo aduh lu pesen juga enggak lu provokator kamu katanya gitu eh tapi Mas itu tadi ngomong-ngomong kira-kira dana mana yang akan dipake dan lain sebagainya kalo misalnya APBN itu seberapa besar rulenya atau seberapa penting tuh APBN tuh untuk bisa menopang keadaan yang darurat gitu sebenernya kan bisa aja tarik-tarik tuh dana apa pake kemana pake kemana makanya kan di akhir tahun suka ada APBNP juga perubahan nanti dibahas mau ambil mana dari mana gitu jadi sebenernya tinggal ngotak-ngatik gitu tapi kan ngotak-ngatik tuh gak kayak main Lego terus tiba-tiba jadi gitu cuman ketika mau ngambilnya ada satu pos yang harus dikorbankan juga kan jadi ada yang berkurang untuk menambah sesuatu nah itu mungkin ya para ibu bapak disana yang lebih ngerti lah mau ngambilnya pos dari mana gitu yang kira-kira misalnya nih katakanlah harga BBM tiba-tiba harus naik nah tergantung presidennya mau naikin apa mau nambah subsidi tapi melihat ini apa melihat ini masa terakhir Jokowi less likely dia mau naikin harga lah ntar dia dikenang sebagai presiden yang naikin harga bener dia harus meninggalkan pengalaman atau legacy yang baik gitu biar dikenangnya juga baik jadi kemungkinan sih subsidi ditambah cuman masalahnya pos mana nih yang bakal dikurangin gitu ya ya karena mau gak mau ya pasti bengkak ketika harganya naik kan subsidinya harus lebih gede lagi dikeluarin tapi bukannya bulan Maret kemarin di awal-awal Maret harga BBM juga udah sempet naik ya mas ya nah itu kan harga yang non-subsidi yang non-subsidi tuh memang harga pasar aja bulat-balik gitu sama itu berlaku buat SPB swasta tapi yang penugasan kan kayak Pertalite itu kan memang ditahan aja tuh berarti yang dimaksud sampai Juni ini nanti tetap dan kemungkinan akan ada perubahan itu adalah kategori subsidi ya subsidi Pertalite dan for your information pemerintah tuh sangat jarang untuk menaikkan harga BBM subsidi bukan sangat jarang 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 gak yang kayak subsidi yang non-subsidi gitu ya memang ngikutin harga pasar terakhir tuh terakhir tuh tahun lalu kayaknya nih iya 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 tahun lalu yang sempet ribut juga tapi gak larut-larut lah karena memang udah dikasih tau kan bakal naik gitu ya terus presiden ngumumin ya mau gak mau karena memang harga BBMnya juga naik kan waktu itu bener 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 cuman waktu itu lucunya yang ada swasta jual lebih murah ya kan tiba-tiba jadi lebih mahal iya jadinya rame gitu kan angkot-angkot pindah ke sana itu ada aneh juga sih ini kan kalau misalnya kita ngelihat Indonesia kita bicara kurs rupiah ini tidak terlepas berarti dari pengaruhnya nanti terhadap impor dan juga ekspor kita nah bicara ekspor memang akan ada yang diuntungkan tapi bicara impor tadi gue udah nanya bagaimana sejumlah harga itu akan terpengaruh sehingga akhirnya naik gitu nah karena kita juga impornya didominasi sama barang bahan baku gitu sehingga bisa jadi banyak juga ya walaupun barang itu dibikin di Indonesia tapi nanti harganya akan naik gitu kayak misalnya tempe itu kan nggak ada kita tempel barang jadi langsung impor dari luar gitu tapi di impor bahan bakunya nggak dibuat disini gitu itu juga bisa naik juga nanti gitu pasti naik ya itulah kayak baju lah baju jahatnya disini benangnya bikin disini tapi bahan seratnya itu kayak nilonnya atau apanya gitu yang kimianya lagi-lagi dari luar dari luar jadi beli bahannya dulu diolah disini ya mau nggak mau dia kena dolar yang mahal kan pas belinya kan pas dijual bajunya naik mau nggak mau gitu ditambah branding dari luar juga gitu ya mas ya nggak itu dia belinya beli beli bahannya oh bahan bakunya walaupun jahat sini mungkin brand lokal mungkin ngeakunya brand lokal semua lokal tapi tidak bisa dipungkiri bahannya harus impor bisa jadi sebagian komponennya itu bahan impor gitu ya kadang sekarang kancing pun ada yang dari Cina karena lebih murah even kancing pun kita ngimpor dari Cina ada makanya karena mungkin lebih murah jatuhnya oh iya sih semua suka banyak yang protes tuh kayak waktu itu siapa yang bilang Susi apa ya yang masa sendok garpu aja dari Cina gitu ya karena lebih murah karena masuk ini pacul kan iya somehow lebih murah mereka gitu aneh juga gitu bisa kirim disini mau nggak mau tetap hukum yang kita pakai adalah hukum ekonomi mencari harga yang terbaik gitu betul apalagi pedagang pedagang mencari bahan paling murah dari mana gue beli dah biar harga jualnya lebih lebih murah lagi gitu kan nah kita bicara sama dari POV masyarakat nih kan tadi kita udah ngobrol sama analis investasi kumbah Sheryl bahwa masyarakat atau investor tuh diharapkan untuk jangan panik alias senang menghadapi situasi ini walaupun mungkin di media bacanya dollar AS tembus rekor kemudian harga minyak tembus rekor berpeluang naik segala macem masyarakat tuh diminta untuk tetap tenang kalau dari detik finance sendiri kalau lagi ada guncangan-guncangan kayak gini biasanya masyarakat tuh diminta gimana mas sebenernya gini kita kan media juga bukan aku takutin ya sebenernya cuman biar waspada gitu makanya tugas kita juga buat nenangin juga nenanginnya dengan cara yaudah kita colek pemerintah lu ngomongnya kayak gimana sih lu mau ngapain gitu kan cuma kalau dari sisi redaksional kita lihatnya gini this is not our first rodeo gitu lah ini bukan pertama kali terjadi gitu apalagi generasi milenial nih udah ngalamin krisis yang model gini berkali-kali dari 98 lah 98 2008 2008 ngalamin covid ngalamin mungkin gen Z baru ngalamin covid betul sebelumnya terus bingung merasa itu akan terjadi sekali enggak yang namanya krisis kayak gini tuh terjadi berkali-kali gitu jadi ya gak perlu takut dan ini pasti akan berlalu somehow gimana caranya ya kita gak ada yang tahu covid pun kan waktu kita covid kita takut wah ini dunia mau kiamat gitu menghormati segala macem 4 tahun kemudian 3 tahun kemudian kita survive dan kita trying to do better gitu kan malah banyak inovasi-inovasi ya pada saat covid ya biasanya kalau memang investor yang berani ambil resiko lagi ngedrop gini masuk biasanya dia naro nyimpen karena ya kita kita tahu kalau lihat mengaca di 2008 lah krisis apa amort subprime mortgage itu kan yang jatuh ada tapi yang bangkit juga ada gitu ketika orang-orang yang berani bertaruh gua masuk di bawah dan sekarang dia udah menikmati hasilnya tapi ini berlaku buat berlaku buat yang berani resiko tinggi ya jadi ketika sekarang nih sambang kan lagi anjlok berjamaah tuh betul bang semua turun tapi kita lihat ke depan 5 tahun lagi deh kita masih butuh bank gak orang masih beli rumah gak orang masih nyimpen duit gak ini kita bukan promosi duit promosi sambang sambang ya tapi kita lihat aja gitu berdasarkan pengalaman wasangai yang sudah melalui banyak sekali kejangan ya dan terlihat dari mukanya dan raut dan apa goresan kerutnya dan ini mungkin bukan yang terakhir gitu mungkin nanti akan ada kejadian penting lagi yang mempengaruhi ekonomi kita gak tahu tapi kalau waduh aku cik oleh itu amin amin Einstein bilang kan world war 3 itu kalau terjadi nanti world war 4 perangnya pakai balu apa pakai stick and stone gitu jadi kalau balik lagi ya jadi kalau sampai terjadi perang dunia ketiga perang dunia keempat itu kita perangnya pakai palu sama batu udah hancur hancur hancuran makanya jangan sampai terjadi tapi ya gitu jadi ketika turun misalnya sambang turun ya udah panik-panik dikit ya gimana lagi namanya duit kita turun kan iya panik gak panik gak paling kalau mau ya keluar dulu abis itu masuk lagi gitu karena ya itu tadi selalu ada berkah di setiap apa kejadian kan mungkin kita gak pernah tahu berkahnya seperti apa tapi ya yang pasti it's not the end of the world lah betul sedikit kuncangan kalau lagi nyetir mobil nih ibarat jalannya lagi jelek banget nih sampai gojlek-gojlek kepala kena atap kiri kanan tapi mungkin setelah itu jalannya mulus aspal tapi kita gak kelihatan depannya karena ini kabut kan masih kabut nih gitu jadi kita masih nyetir luar biasa filosofi sekali ini dari detik-detik hikmah ya luar biasa filosofi sekali jadi hikmah di bulan ramadhan ketika terjadinya perang di negara lain itu seperti apa kita bisa memaknainya Pak Ustadz Bismillahirrahmanirrahim gini lah lebih ke amankan aset kalau lu punya aset selama ini di saham menurut lu beresiko ya pindahin dulu lah taruh di bank doang deposito emas misalnya yang menambahkan inflasi ketika situasi sudah meredak ya lu boleh lah mulai balik lagi reksadana atau apa gitu sepakat gua adalah orang yang selalu ketika ada gonjangan gua pindahin tuh ke emas karena emas itu dia melawan inflasi justru bagus ketika misalnya ada kejolak beli emas beli emas terbukti lah emas itu dalam berapa tahun aman bisa buat beli rumah kayak gua wih sombong banget beli rumahnya pake emas bicara dari pengalaman ya nambahin DP lumayan buat nambahin DP ketika butuh gitu jual emas beli rumah dimana mas? ada lah di Depok bukan? iya gak karsa iya gak karsa iya gak karsa ada ke Depok juga tetanggaan sama Abah Rojak enggak dong ya Allah enggak dong ya Allah waduh dia kurang update May ayah Ojak Ojak sama Depok makanya oh ada ternyata dengerin soalnya lagunya yang mana mas dengerin Sambalado ya tapi kalau rumah rejeki lah iya nah gua juga nyarinya Depok kok tapi ya rejakinya disitu tapi yang pasti memang yang namanya nabung tuh harus sedari dini atau literasi finansial tuh sedari dini harus ditanamkan ke kita dan panik tuh jangan panik berlebihan gitu maksudnya panik ya oke lah namanya kita duit kan duit udah kerja capek terus tiba-tiba turun gitu pasti panik tapi ya udah apa yang harus dilakukan saat panik ya amanin aset dulu pindah-pindahin nih baca-baca berita aset yang aman tuh sekarang apa pindahin dulu properti tuh aman emas aman kan deposito aman walaupun returnnya kecil tapi aman lah tapi ini rekomendasi ya bukan kita minta rekomendasi kalian untuk ini 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 nanti nyalain kita lagi ini cuma jadi panduan aja atau referensi aja betul tapi kalau dilihat dari timingnya nih sekarang mas tadi kan dibilang blessing in disguise iya kan ada berkah di dalam bencana tapi blessingnya mungkin itu lebih ke melihat hikmah ya lebih ke utip lah gitu mencari kesempatan dalam kesempitan lah tapi timingnya ini berarti tepat dong bisa dibilang tepat gak timingnya kalau misalnya ada yang mau kayak tadi emas bilang infas tergantung sih mau masuknya kemana kali ya mungkin itu lebih lebih cocok rencana keuangan kali ya ngomongnya karena setiap instrumen tempat masuknya beda-beda window nya window opportunity untuk masuknya kan beda-beda tuh dan sebenarnya tidak ada waktu yang benar-benar tepat ya gak ada sih keberanian lagi dari yang namanya itu tadi ya risk risk berani mengukur resikonya sejauh apa gitu kayak misalnya ini sambang jatuh gue masuk sekarang gak apa-apa ilang-ilang dikit ternyata pas masuk turun terus gitu masih ilang-ilang tapi 5 tahun kemudian dia naik ada orang yang gitu tapi ada juga yang gue nunggu bottom deh tapi kan kita juga gak tau bottom nya kapan kan tapi mungkin dia nunggu ketika naik dikit nah naik dikit gue beli ada juga orang kayak gitu beda-beda sih tergantung preferensi dan risiko masing-masing atau mau nunggu Indonesia sampai aman banget ya agak susah juga kan aman banget ya karena kita bukan cenayang juga ya kita bukan cenayang cuman ya Israel yang pakai Iron Dome aja gak aman-aman juga ternyata kan disikat juga sama Iran tapi emang itu kemarin rudalnya ngaruh ya ada efeknya gitu bukannya di tangkisannya nah katanya sih Israel udah berhasil mengantisipasi serangan-serangan itu walaupun memang ada serangan yang masuk tapi Israel sendiri sudah berhasil mengantisipasi karena harusnya nih kalau mau detik inet nih bahas teknologinya loh ini keren loh Iron Dome itu sebenernya keren teknologi bisa kita undang langsung sekarang kok cuma di sebelah doang jadi gue pernah ngobrol sama sama Pak Bobby yang di Fan ID ya di rootnya dia cerita tuh dia tuh pengen niru juga punyanya Israel karena itu Iron Dome itu kan bukan berarti kubah besi ya tapi lebih ke alat anti rudal yang ketika orang nembakin rudal itu dalam sepersekian detik dia udah tahu negara mana yang nembak arahnya kemana kecepatannya berapa dan dia bisa ditembakin buat meledak di udara itu jadi antisipasinya lebih ke jadi 90% itu gak akan jatuh jadi bukan berarti si rudalnya jadi berbelok ya tapi dipercepat meledaknya gitu ya dan itu teknologinya tuh ditutupin banget karena kata Pak Bobby kan ini teknologi pertahanan tuh kita gak bisa niru tapi nyolong gitu ya jadi kita nyolong aja nih gimana caranya mereka bisa kayak gitu ATM ya sama ditiru modifikasi tapi ya wajar lah Israel kan memang musuhnya banyak dari dulu makanya dia parno dia bikin alat pertahanan yang secanggih itu gitu dan sekarang terbukti kan bahwa ada yang nyerang gitu itu kalo bisa ditiru Indonesia keren sih dan itu pake AI katanya tapi mahal jadi AI nya udah tahu udah kelakuan orang nih ini kayaknya lagi panas nih sama kita katanya dia nembak terus gitu udah ketahuan negara ini kecepatannya berapa nanti mau mendarat di mana ditembak belakang makanya sih Netanyahu kan ngeklaimnya 99% sudah dinetralkan iya 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 mungkin masuk akal juga jadi yang kita lihat di film-film itu bisa jadi memang benar-benar termat manifestasi di dunia nyata ya dan itu perlu ditiru sih menurut buat Indonesia jadi ketika ada serangan minimal kita tahu lah dari mana gitu kebetulan Pak Prabowo juga lagi nonton gitu jadi bisa lah ya Pak Presiden yang baru mungkin nanti anggarannya nanti ada yang marah loh masih lagi ada sidang masih sidang tapi kan mulai dibilang terpilih iya Pak Presiden terpilih pakai ilangnya iya betul nah mungkin bisa menganggarkan alokasinya untuk bikin Iron Dome Indonesia nanti biar lebih aman jadi kita enak berinvestasi aman ada serangan rudal teman aja gue liat-liat pusing tuh Menteri Keuangannya nyari anggaran dari mana lagi nih aduh tadi mikirin anggaran apa juga udah pusing ya iya anggaran untuk subsidi dan Bansos udah pusing karena ada rupiah melemahin apalagi nambah lagi Iron Dome nanti nambah lagi Iron Dome segala mungkin nanti kita akan punya Iron Dome kalau semua permasalahan di negara kita ini selesai gitu atau udah ada solusinya gitu tapi kan Indonesia kan gak banyak musuhnya Indonesia tuh ada di posisi netral kan jadi mudah-mudahan sih gak sampai harus memasang mitigasi itu ya tapi kalau dari sudut pandang Menteri Pertahanan ketika kita gak punya musuh justru bingung pertahanan kita harus berbentuk apa tapi kan kalau kita punya musuh kan kita pelajarin tuh musuhnya ini musuh misalnya negara ANU dia kekuatannya tanknya sekian pesawatnya sekian berarti gue kantor pakai apa nah kalau kita gak punya musuh malah bingung kan makanya segala dibeli itu mungkin karena di Indonesia kita punya moto apa? satu musuh terlalu banyak seribu teman tidak cukup ya luar biasa lama-lama berubah jadi filsuf nih ngomong setengah jam lagi sama Mas Aga ya gue ngikutin Mas Aga bukan karena umur ya gak juga sih kayaknya tambahin Abraham Lincoln ya ketika gue temenan sama musuh gue musuh gue hilang jadi memang harus temenin semua orang iya kalau lu mau ngurangin musuh temenin semua orang ada satu lagi satu lagi apa lagi cepat-cepat rule of three nih harus lucu pokoknya enggak gak lucu ini gak lucu ini gak lucu apa tuh istilahnya dekati musuhmu supaya tahu lebih dekat daripada temanmu nah tuh pernah dengar gak? tertulis dalam hadis bukan hadis ya detik hikmah itu tambahan juga Naruto sama Son Goku banyak ditemenin musuhnya jadi temen semua jadi gak punya musuh pokoknya apapun itu jawabnya ada di ujung langit kita kesana dengan seorang anak kan kan anak yang tangguh dan juga pemberani terima kasih banyak Mas Aga sudah mau mampir ke detik sore terima kasih meramaikan perbincangan yang memang sedang hangat-hangatnya ini kita berdoa bersama gak ada yang panik dan juga kejadian di timur tengah sana tidak terekskalesi lebih tinggi lagi ya amin ya besok bisa balik lagi ke bawah 16 ribu turun lah turun-turun psikologis soalnya 16 iya bener nanti lama-lama 16.500, 17 ribu capek deh jangan-jangan nanti makin mahal mau beli makeup kipornya iya iya mahal gue beli game juga mahal betul oke kita akan kembali lagi slide yang satu ini detikers dengan topik yang gak kalah menarik jangan kemana-mana kita masih disini di detik sore gak cuma hore-hore welcome back to detik sore gak cuma hore-hore eh eh di liat-liat baju lu mirip ranger ijo ya oh iya bener ada ketupat-ketupatnya gitu ya mungkin ini karena masih suasana lebaran ranger ijo namanya Tommy bukan ketahuan loh eh Tommy tuh bukannya putih ya eh putih ya oh dia sempat jadi ijo eh putih dulu tapi abis itu dia kan ada ijo ini yang baru kan eh kok gue gak tau ya yang pink namanya Kimberly kalau biru Billy yang kuning namanya Trini oh my god bosnya namanya Gordon eh iya bener yang ini ayayayayay apa oh apa gue gak inget oh iya bener-bener astaga mohon maaf ya detikersnya kita agak mereview kehidupan kita sedikit ya gue mengingat itu kembali karena kemarin kan sempat ada filmnya setelah mereka lama ini terus ada rilis oh ada dong sorry ya kita kota statusnya status administrasinya kota kota bukan baru ya eh tapi gue pikir gue pikir ngebahas itu karena kalau kumpul-kumpul keluarga kemarin pas lebaran kan suka ini ya suka apa Nosagia gitu jadi kayak oh iya dulu nontonnya Satria Bajahitam Doraemon jam 9 pagi abis itu gak tau aku lupa jam berapa ya kalau aku enggak ya kalau aku lebih ke Rudita Buti terus apa Chakzon Diego Dora The Explorer oh lebih ini ya anda ya Marsupilami Gen Z ya iya aku kan lahirnya aku SD tuh baru di tahun 2008 oh iya itu SD dimana iya SD nya dimana ada di Pekanbaru waktu itu oh di Pekanbaru juga jadi aku tuh gak tau yang apa tadi disebutin tadi juga soalnya tadi tau ini Billy Ranger Biru kayaknya enggak aku ini nebak aja tadi karena nonton filmnya betul yang kemarin tahun lalu tuh diulis lagi udah dipercaya nah kalau ini biasanya nostalgia sama keluarga ngomongin apa ya siapa tuh kita akan tanya-tanya lah sebelum kita tanya pekerjaan utama dia hari ini mantau apa aja oh yaudah kita bergabung bersama NTM si ada Brigadir Susi yeah hello welcome back Brigadir Susi how are you mohon maaf lahir dan batin halo selamat sore selamat sore dan tentunya selamat hari raya Idul Fitri walaupun udah beberapa hari ini ya Ido dan Mai ya Brigadir Susi salam buat bocil yang tadi ada berkeliling di sekitar dia kayaknya mau nemenin Brigadir Susi di belakang kayaknya mau salam-salam eh Brigadir Susi kemarin lebaran tugas berarti ya di jalur mudik betul sekali kita selama lebaran ini di jalur selatan tepatnya di kota Bandung oh iya bener di Bandung ya berarti enggak enggak bareng sama keluarga kumpul di rumah kebetulan kita beda server ya oh gitu kita mau nanya tadi padahal biasanya kalau kumpul sama keluarga tuh ngobrolin apa sih karena kita tadi bilang kalau kumpul-kumpul tuh nostalgia gitu tapi kalau Brigadir Susi biasanya ngobrolin apa gitu apakah ngobrolin masa depan atau gimana mungkin ngobrolin tentang setiap pertanyaan yang ada di dalam hati orang tua kepada anak perempuannya yang masih single udah tau ya apalagi kalau lebaran pasti satu pertanyaan legend itu pasti akan diutarakan kapan itu ya pertanyaan kapan itu ya di momen ini kita tau bahwa Brigadir Susi masih single ya ya oke oke sebuah sebuah klaim ya oke deh Brigadir Susi sekarang lagi ada di mana dan seperti apa laporannya terhadap jalan situasi jalanan yang sekarang Brigadir Susi berada boleh silahkan dilaporkan ke kita Brigadir Susi silahkan ya baik Edo dan Mae dan juga ada tikers pada sore hari ini saya sudah berada di kawasan gerbang Tolkopo Bandung Jawa Barat seperti yang dapat kita saksikan bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini pasca perayaan Idul Fitri 2024 yakni dari arah Bandung yang akan lurus menuju ke arah Ciwidei lalu lintas masih terpantau kondusif lancar dan memang penurunan volume kendaraan juga sudah terjadi dimana seperti yang kita tahu bahwa kawasan Ciwidei merupakan destinasi wisata favorit yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun juga di luar kota Bandung namun saat ini lalu lintas masih dalam keadaan kondusif lancar sementara untuk kondisi lalu lintas dari arah yang sama dari arah Bandung yang akan berbelok kanan ke arah gerbang Tolkopo lalu lintas juga masih dalam keadaan kondusif lancar sementara untuk arus lintas sebaliknya dari arah Ciwidei yang akan mengarah ke kiri ke arah gerbang Tol lalu lintas juga masih normal namun untuk kendaraan yang datang dari arah Ciwidei yang akan mengarah lurus ke Bandung saat ini dialihkan lalu lintasnya diputar balikan demi mengurai kepadatan ataupun hambatan lalu lintas di kawasan ini sementara detikers untuk kondisi arus lalu lintas dari arah gerbang Tol atau exit Tolkopo yang mengarah ke Bandung maupun yang mengarah ke Ciwidei juga lalu lintas masih kondusif lancar dan memang penurunan volume kendaraan ini juga terjadi sejak dua hari yang lalu dimana memang aktivitas masyarakat sudah mulai terjadi sejak pada hari selasa ini dan memang juga untuk saat ini tampak dari kendaraan yang melintas sudah didominasi kendaraan berplat lokal dan memang kalau di hari-hari sebelumnya untuk plat di luar kota Bandung seperti plat Jakarta cukup mendominasi pada saat perayaan hari lebaran dan perlu kami informasikan juga bagi anda yang mungkin masih melaksanakan perjalanan mudik diharapkan untuk selalu baik anda yang melintasi kawasan tol ataupun arteri dan diharapkan juga untuk selalu pastikan kondisi fisik anda sendiri maupun fisik kendaraan anda dan bagi anda yang melintasi kawasan tol untuk tetap memperhatikan saldo elektronik tol anda demi menghindari kepadatan pada saat memasuki antrian gerbang tol dan apabila anda mengalami kelalahan diharapkan juga untuk dapat beristirahat sejenak atau menggunakan rest area demi menghindari bahaya atau juga tetap untuk menjaga keselamatan tentunya daripada kecepatan dan detikers apabila anda ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lolitas terkini kami siap melayani anda dengan cara menghubungi call center kami di 1-500-669 dan SMS center di 9-1-1-9 stop langgaran stop kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia tertib salah presisi demikian informasi lolitas yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan gerbang Tolkopo Bandung Jawa Barat selamat sore kembali ke Edo dan Maeng oke terima kasih Brigadir Susi untuk laporannya seret nih gua lihat lihat ya Brigadir Susi kalau misalnya seret jangan lupa minum ya jangan kayak temen saya yang terlalu kerja lupa minum kalau Brigadir Susi itu dedikasinya udah dari lebaran kemarin oh iya benar lagi ini berarti selesai tugas tanggal berapa balik ke Jakarta Brigadir Susi temen-temen dari NTMC kalau untuk kalau untuk informasinya mungkin hari ini atau malam nanti kita akan kembali ke daerah khusus Jakarta kita akan siaran kembali lanjut di wilayah Jakarta karena memang dinilai juga untuk kondisi lalu lintas arus balik sudah kondusif sih sudah melewati masa puncak juga ya betul sekali mungkin yang kalau misalnya pegawai negeri itu kan sudah masuk kantor hari ini betul 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 walaupun juga besok itu mungkin ada juga yang nunggu-nunggu mudik karena besok itu baru berlaku kembali diskon tarif tol untuk arus balikan mulai dari tanggal 17 sampai 19 mungkin ada yang nungguin diskon juga ini untuk memecah ini ya kemacetannya ya oke kalau gitu terima kasih banyak Brigadir Susi untuk laporannya kita ketemu lagi besok mungkin terima kasih iya mungkin besok udah di jalan terima kasih terima kasih Brigadir Susi selamat datang kembali selamat sore selamat sore selamat sore selamat sore ternyata teman-teman dari NTMC masih mengawal arus balik sampai hari ini tapi katanya tadi mungkin besok sudah mulai berangsur ya atau nanti malam sudah mulai berangsur kembali jadi sepertinya Jakarta akan mulai back to normal back to normal tuh besok juga nih mulai besok tuh udah mulai rame lagi udah padat lagi tadi sih jalanan cukup masih lancar ya lancar banget tadi dari Senayan ke sini ke daerah tendean ini 5 menit aja serius gak ada drama-drama gak ada lagi drama jadi kita udah janjian dengan jam yang seperti biasa gitu kan jadi janjian itu siang hari ya siang tadi jam 2 ini ya jam segini ya iya aku nyampe sini jam 2 lebih 5 menit kecepatan makanya kecepatan kirain situasi udah normal karena orang-orang udah pada kerjaan masih belum karena yang dateng ke Jakarta atau perantau-perantau di Jakarta ini kan gak semuanya ASN iya kan banyak juga yang kerja di bidang lain yang mungkin secara waktu juga fleksibel gitu loh jadi mungkin bisa aja nungguin waktu dari puncak arus balik ini ngelewat dulu lewat dulu baru akhirnya balik ke Jakarta bisa jadi kan bener sih dan juga karena ada anjuran WFH kemarin itu juga mungkin jadi kayak orang-orang yang bisa kerja WFH boleh deh liburnya lebih lama dikit dari rumah gitu eh gak liburnya lebih lama dikit di kampungnya agak lebih lama karena bisa WFH tapi kerjanya tetap dari kampung gitu ya udah mulai kerja bener udah mulai kerja ya tapi yang seru dari bukan seru sih ya ini kayak ada yang gue baca juga dari arus mudik kemarin gitu kan Pertamina juga kan sudah menyiapkan ada udah nyiapin motoris yang oh iya betul udah nyiapin motoris yang itu loh yang mobile untuk yang mau beli BBM karena kehabisan BBM di tengah jalan saking macetnya dong iya iya dan itu berfungsi kemarin selama mudik lebaran itu betul itu helpful banget jadi ada 187 kendaraan itu yang ternyata lagi macet kehabisan bahan bakar kehabisan bensin kebayang gak kalau kita lagi macet nyetir terus kehabisan bensin bener pusing sih kayak gue boleh minta bensin lu gak dari mobilnya sebelah gitu cara ngambilnya juga gimana kalau pakai bensin iya makanya gak bisa kan disitulah gunanya para punggawa Pertamina motoris ini berfungsi ya kan mereka hilir mudik dimana-mana betul itu kayaknya di tengah-tengah itu program tahun-tahun sebelumnya udah ada belum udah udah pokoknya itu mulai gencar dilakukan setelah terjadinya horror brexit oh ya jadi mulai ada tuh yang namanya mobilisasi bahan bakar dengan petugas-petugas yang menggunakan motor supaya bisa sat-sat gitu menyampiri pemudik yang kira-kira kehabisan bahan bakar ketika terjadi kemacetan tadi supaya tidak terulang lagi tragedi dengan berapa banyak yang meninggal ya saat itu ya Do ya betul terlepas dari apapun penyebabnya tapi memang kemacetan itu sangat disorot gitu kemarin itu dan ini juga perlu kita sorot May yang satu ini apa itu? karena kemarin kita kan sempat ya ngobrol sama reporternya untuk kasih tau gimana sih situasi arus mudik menjelang eh menjelang arus mudik di Bandara Igusi Ngurah Rai oh iya benar nah sekarang kita mau ngobrol lagi sama temen-temen di Bali dari detik Bali kira-kira gimana sih situasi lebaran di Pulau Dewata begitu karena kita tau Bali ini kan didominasi sama yang tidak merayakan lebaran justru tapi justru di momen lebaran ini juga tetap banyak katanya karena orang pada liburan inside of lebaran bener kira-kira gimana situasinya kita langsung terhubung sama Mas Gangsar Parikesit Kabiro dari detik Bali selamat sore beli Gangsar sore mohon maaf lahir batin iya selamat lebaran mohon maaf lahir batin mohon maaf lahir dan batin oke beli Gangsar beli Gangsar Mas Gangsar belum berubah sukunya belum ya tiap kali live sama kita backgroundnya itu keren banget loh rasa lagi di Kyoto nih nggak percaya kita lagi di Bali tapi ada tulisan di detik Bali iya sih anyway terlalu outdoor kali warung rame tapi nih Mas Gangsar nih katanya kemarin merayakan lebaran tetap di Bali jadi nggak pulang kampung alias mudik justru membawa keluarganya katanya ke Bali liburan oh karena sepi kali ya Mas ya gimana sih situasi situasi lebaran di Bali apa karena udah males sama Jakarta atau kampung halamannya atau gimana nih udah mulai ke Bali-Balian iya Edo dan Mike memang Bali menjadi salah satu alternatif tempat wisata yang dituju oleh banyak wisatawan domestik khususnya mereka yang tidak pulang ke kampung halamannya seperti itu dan memang sejumlah jalanan di daerah objek-objek wisata cukup mengalami kemacetan seperti itu beberapa hari lalu sekitar H plus satu atau H plus dua lembaran itu di daerah awasan tuban putih itu tetap mengalami kemacetan jadi kendaraan mengular dan mengakibatkan adanya rekayasa lalu lintas di sejumlah titik itu tidak hanya itu keramaian wisatawan itu juga terpantau oleh rekayasa kami di sejumlah tempat misalkan di Nusa Penide itu jumlah kunjungan bisa naik sekitar 30% jadi ada hampir 7.000 orang yang 4.000 orang yang berkunjung ke Nusa Penide termasuk Desa Penglipuran yang ikonis banget itu jumlah kunjungannya bisa mencapai 7.000 orang yang tertinggi jadi jadi kalau Edo Adanmay saat itu ke Desa Penglipuran susah banget tuh mau dapet foto ikonik yang jalannya kosong karena rame banget susah kalau misalnya Mbak-Mbak boleh minggir sedikit antri disitulah tugas editor bekerja oh di edit aja ya iya di edit iya jadi saat itu pengelola Kompetisata di Desa Penglipuran mereka juga harus memutar otak dan akhirnya menyentuhkan atraksi barang saya yang letaknya itu di Hutan Dampu dengan satu kawasan di Desa Penglipuran tujuannya untuk memecah konsentrasi wisatawan agar tidak terfokus di jalan di Desa Penglipuran itu kemudian juga hampir semua tempat wisata mulai dari DTW atau daerah tujuan wisata Uluwatu kemudian juga di Tanah Lot juga mengalami lonjakan pengunjung yang cukup signifikan begitu Edo Adanmay jadi memang sebagian orang merayakannya lebaran liburan ke Bali seperti itu Edo dan Mas emang ya kalau lebaran itu pasti diikuti dengan liburan ya karena kan abis lebaran masih ada spare waktu dan lebaran literally lebaran gitu lebar bukan lebaran lebaran karena liburan makan-makan tapi Mas kalau di Bali seperti yang tadi Mas Gangsar ceritakan kan itu keluarga berwisata gitu nah tapi kalau umat muslimnya sendiri pada saat Hari Raya Idul Fitri ada perayaan khusus enggak di sana kayak misalnya mungkin kalau di tempat lain kan ada perayaan pawai obor kah atau ada lomba apakah gitu ada kemerian-kemerian semacam itu enggak Mas di Bali saat malam takbiran itu salah satu kampung muslim di Besa Kepawan itu sempat melakukan pawai obor bahkan akulturasi budaya juga terjadi dimana umat Hindu mengirimnya dengan Balai Ganjur seperti itu nah namun untuk diketahui bahwa Bali untuk mayoritas penduduk muslimnya merupakan pendatang Edomai nah ini mungkin cara sebaran demografi masih banyak juga dari Banyuwangi atau Jawa Timur yang seberang pulau seperti itu jadi sebagian besar justru penduduk muslim merayakan lebaran di kampung halamannya masing-masing seperti itu tapi disini juga memang ada khususan Edomai saat ASN di sejumlah daerah itu diperkenankan untuk WFH 2 hari seperti itu di Bali kemarin ada diskresi dimana ASN masuk di hari ini seperti itu karena memang mayoritas ASN disini adalah mereka yang beragama Hindu namun aturan itu tidak satu artinya ASN yang beragama Islam dan belum sempat kembali ke Bali masih diperkenankan WFH 2 hari sesuai dengan edaran Menteri Pan-RB seperti itu Edo dan lain Mas Gangsar ada ini gak sih makanan tradisional biasanya yang disajikan ketika lebaran gitu di Bali untuk penduduk tempat di sana mungkin ada ke identik khusus gitu makanan yang otentik di masyarakat Bali sendiri ketika lebaran atau mungkin di Karangasem kali mas kan mayoritas di Karangasem yang umat muslimnya apa di Karangasem ada kayak perayaan atau apa gitu yang akhirnya ngeluarin makanan-makanan tradisionalnya gitu ya siapa tau Mas Gangsar juga kemarin nyobain betul Edo dan Mai jadi memang meskipun di Bali mayoritas penduduknya beragama Hindu namun di Bali ada sejumlah kampung muslim yang tersebar hampir di semua daerah Pulau Dewata Edo dan Mai kami sempat membuat liputan khusus terkait itu banyak sejumlah tempat begitu yang kami liput mulai dari desa air kuning Jemberana kemudian di kampung Kececang Islam di Karangasem desa Pagayaman di Buleleng kemudian juga ada di Dusun Angansari di Bangli jadi di Kampung Kececang Islam itu mereka ada tradisi seperti megibung atau makan bersama yang mereka kemudian ada akunturasi setelah salat Ibu Putri mereka makan bersama di masjid atau di tempat di kampung tersebut seperti itu nah memang tradisi ini juga cukup ada juga di daerah lain seperti Nejot itu artinya mereka saling mengantarkan makanan saat hari raya jadi kampung Islam di Bali ini juga mereka berakulturasi dengan budaya Bali atau warga tempat mengingat secara historis mereka juga sebagian itu menikah dengan orang Bali jadi ketika Ede dan Mai suatu saat mungkin datang ke Bali begitu tidak heran juga gitu kalau ke kampung-kampung Islam itu di sana ada juga seperti di desa Pegayaman itu nama-namanya itu menggunakan nama-nama urutan seperti orang Bali mulai dari nama wayan sampai ketut itu bisa ditemukan di desa Pegayaman meskipun mereka beragama Islam seperti itu dan satu sisi mereka juga pasti berbahasa Bali termasuk di desa yang kami liput itu juga sama mereka juga pasti berbahasa Bali namun memiliki karakter Islam yang cukup kuat begitu di satu sisi juga kayak di kampung-kampung Islam itu juga sama mereka juga beragama Islam tapi di satu sisi juga ada kulturasi dengan budaya Bali bahkan salah satu di desa sorry di Jusul Angansari itu yang kami liput di daerah Kaldera Batur di Kintamani itu hampir sekitar beberapa puluh keluarga itu merupakan mualah jadi untuk menghormati itu mereka menggunakan lawar yang dulu biasanya itu lawar itu bahan dasar dari daging babi atau daerah itu diganti oleh ayam tapi di satu sisi mereka juga tetap dilibatkan oleh desa adat setempat atau banjar setempat gitu untuk rapat-rapat dan dimitai pendapatnya mengenai acara di desa seperti kematian ataupun pernikahan begitu menarik ya ini bisa jadi salah satu tempat yang bisa dikunjungi justru buat wisatawan juga ya selain daripada tempat-tempat wisata yang biasa begitu dikunjungi kan ini kalau budaya Bali ketika kita datang ke Bali kita mau melihat budaya Bali juga gitu nah ini momentum juga nih budaya-budaya lain yang ada di Bali keluar nih pada saat momen Idul Fitri ini gitu makanan-makanan tradisional juga keluar tuh tadi ada lawar ada itu juga ada itu juga mas apa sih nasi campur yang pakai sayuran atau daun-daunnya tuh emang cuma ada di Bali bukanya itu lawar bukan beda itu lawar ayam ada nasi campur di Karangasem ya mas kalau gak salah tuh halal gak tapi nasi campurnya? menunya sih halal gak ada babinya gak ada itu dia menu babinya gak ada oke gitu tapi yang jualan tuh dadong-dadong nenek-nenek gitu yang jualan iya sih seru tau kalau mengitar apalagi kalau ke Bali Utara sana gue pernah sekali ke Bali Utara itu tuh sepi gak kayak kuta atau seminyak yang sangat riuh gitu ya nah disana tuh nah disana tuh bukan apa? mengerah mengerah waktu itu saya mau naik gunung dari dari apa Pura Besakih oh nah kan mengerah ke Bali Utara tuh jadi dari Ubud ke atas terus gitu jadi si suasana tuh lebih 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 sepi sehingga Balinya tuh berasa gitu sementara kalau di wilayah lain tuh udah terlalu crowded menurut gue jadi bisa alternatif gitu buat detikar semua terlalu turisti ya disitu ya betul terlalu Guleleng ini termasuk Bali Utara bukan mas Gang Sar? betul Guleleng termasuk salah satu tempat di kawasan Bali Utara memang banyak pendapat juga sih Edo dan Mai bahwa kue ekonominya ini memang harus bergeser ya betul sebagian atau di Bali Utara begitu karena sebetulnya dari sisi alam gitu tidak kalah juga gitu dibandingkan di Bali Selatan seperti itu baik dari sisi pantai kemudian juga alam ataupun gunung seperti itu jadi belakangan gitu itulah yang kemudian juga ada sebagian yang mendorong untuk ada dua bandara seperti itu termasuk pantatnya di Bali Utara atau di Buleleng terakhir tuh update gimana sih Mas Gang Sar? Bandara Bali Utara? gitu jadi pertanyaan lain nah ini seperti ini deh apa namanya semacam ya kampanye politik bisa disebut begitu juga gitu jadi ketika kontestasi dihubungkan lagi dikaitkan lagi gitu kan tapi realitanya sampai saat ini memang PT-nya juga sudah ada gitu yang akan mengelola gitu kemudian juga lokasinya juga akan disebut mereportase disana di sekitar kawasan geroknya seperti itu namun balik lagi nih political realmnya yang memang sampai saat ini belum realisasikan seperti itu dan kemarin yang terbaru adalah dikeluarkan dari program PSN ya yang betul dia dicurut dari PSN artinya ketika dia sudah dicurut dari PSN tidak menjadi prioritas lagi Edo dan Mae begitu kan baik nah jadi bagaimana kita mudah mengakses Bali Utara nah ini kemudian masih akan menjadi PR untuk beberapa tahun ke depan jadi progresnya sejauh ini masih terlihat jauh panggang dari api ya Mas Gang Sar ya? betul betul hanya jadinya gini politik gini kampanye lah Edo dan Mae ketika misalkan rame nanti pilkada di Bali atau kemudian pilkada di Bulelek ya paling nanti sama lah jadi alat kampanye gitu ya untuk mereka kemudian menyampaikan wacana tersebut akan dilanjutkan atau tidak kembangkan Bandara Bali Utara wah ini tapi artinya kalau sampai Bandara Bali Utara ini ada itu kan juga akan mempengaruhi atau menstimulasi perekonomian dari segi pariwisata ya Mas ya? dari hotel tempat-tempat wisatanya mungkin yang tadinya gak ada akses jalannya masuk kesana terus jadi bisa ada akses jalannya infrastruktur dan lain-lain tapi mudah-mudahan dengan dibangunnya merata begitu juga paralel gitu dengan ketimpangan yang semakin berhasil ditekan gitu jadi gak semakin membuat jarak antara si kaya dan si miskin justru betul karena selama ini Bali Selatan yang menjadi tulang punggung atau kue ekonomi pariwisata di Pulau Bali Edo dan lain-lain jadi Sarapeade juga Badung tinggi sekali timpang sekali dibandingkan dengan daerah atau kabupaten seperti Karang Asem ataupun Bulelek yang notabene berada di kawasan dari Bacinta betul itu berarti kalau bisa dibilang nih Mas di kuta Seminyak daerah-daerah wisata yang apa ya yang biasa lah ya yang biasa di datang ini sekarang tuh masih ramai gak sih atau orang-orang udah berpindah ke tempat wisata lain nih nah kalau menurut pengamatan kami betul jadi ada beberapa karakteristik kalau kita melihat justru ketika kami ngobrol dengan penduduk setempat begitu dulu itu yang pertama kali dibangun itu di daerah Sanur Edo dan Mai kemudian dari Sanur kemudian pindah ke daerah Sanur gitu nah Edo dan Mai juga akan bisa melihat beberapa karakteristik mungkin kalau misalkan beberapa kali mengunjungi tempat-tempat tersebut misalkan di Sanur ini kita cenderung menemukan turis asing yang sudah berumur seperti itu nah kalau kemudian Edo dan Mai geser ke kuta ini cenderung usia produktif ya kemudian sekarang kuta mulai agak sepi dan bergeser ke daerah Canggu gitu jadi Canggu sekarang menjadi semacam ya primadona barulah di kawasan daerah Badung bagian utara seperti itu jadi di Badung bagian utara Canggu itu mulai banyak tuh Edo Mai dari tempat kemudian macam-macam bentuknya bisa guesthouse bisa pila seperti itu kemudian juga laundry dan lain-lain mulai tumbuh gitu bahkan dulu tahun 2010 itu saya punya tante itu ditawarin tanah di Canggu itu 100 juta dapat satu tapi menarik dulu tapi dulu gak kepikiran siapa yang mau liburan ke Canggu gitu loh gitu kemudian kalau Edo dan Mai bergeser gitu kalau Edo dan Mai suka yang ada yoga mencari ketenangan larilah ke Ubud seperti itu nah itu di Ubud orang yoga dia lebih banyak disitu kemudian juga bisa view-nya juga sawah atau mencari meditasi ketenangan larilah kesana gitu tapi kalau untuk suasana yang memang ya usia produktif dugem gitu ya lebih banyak memang di daerah Badung seperti itu tapi kalau Edo dan Mai perlu ketenangan mau meditasi udah pusing banget dengan kerjaan di Jakarta saran saya larilah ke Ubud seperti itu ditemani sama monyet-monyet di Mangki Forest ya oke deh Mas Gangsar terima kasih banyak siap untuk cerita-ceritanya dari detik Bali terkait susahana libur lebaran di Bali perayaan dan juga termasuk tadi liputan khususnya dari Kampung Islam di Bali ya kita dapat insight baru lagi terima kasih nanti kita tunggu lagi laporan-laporan menarik selanjutnya pasti gak kalah banyak termasuk ini Canggu Bebs siaran dari Bali mungkin bisa di ini di apa namanya di review dan dikasih liputannya ke kita terima kasih banyak Mas Gangsar terima kasih terima kasih salam buat teman-teman detik Bali lain siap selamat sore selamat sore aduh kalau ngedengerin bahkan gak ke Bali ya tapi ngedengerin hal-hal yang ada di Bali itu kayaknya menyenangkan ya oke besok gue pesen tiket ah enggak gitu juga tapi siaran enggak bisa ya enggak gitu juga tapi kayak ngedengernya tuh mungkin karena yang diceritakan ada tempat-tempat yang udah pernah kita datangin iya jadi langsung kebayang kayak vibes nya langsung berasa ya iya langsung kebayang oh iya kalau di Canggu tuh kayak gini gitu kalau Canggu Bebs kayak gimana Bebs ada villa yang keren banget gitu lagi viral tapi mahal banget Canggu tuh apa-apa mahal deh nah itu dia apa karna ininya juga kali ya karena disana mahal-mahal yang datang kesana juga bulenya yang menengah ke atas kali ya betul betul enggak juga menengah ke atas lalu sih walaupun ya tapi memang ya gue menganggapnya supply demand aja karena orang lagi banyak banget kesana sama kayak dulu kute kute apa-apa mahal nah karena banyak disana jadi harga dinaikin juga gitu FOMO betul FOMO yaudah deh yang ini sih enggak FOMO kita habis ini mau dapet laporan dari Sasyun Manggarai mau enggak katanya lagi mejeng disana sama abang-abang udah enggak puasa dia enggak hunting takjil sama mejeng udah kali ini dia mejeng dan akan kasih ke kita gimana sih situasi di Sasyun Manggarai apakah para pekerja sudah mulai memenuhi Sasyun Manggarai seperti apa kondisinya nanti kita akan ngobrol-ngobrol tapi selain satu ini jangan kemana-mana detik harus tetap di detik sore gak cuma hore-hore hore-hore welcome back to detik sore gak cuma hore-hore ya biasanya kalau memang kita jeng-jeng kurang gue ini dangdut banget lagi kita ya boleh gak kita disediakan bass terus disediakan harmonika oh lu mau ngeband iya kan ini soalnya dangdut banget jadi biar agak jazy gitu harmonika, bass, trompet gitu gak selain kita marawis aja kita lebih dangdut lagi ya dirinya ya oke kita sudah bersama kita sudah terhubung bareng sama Mongga tadi Edo udah kasih tau ya Mongga ada dimana tapi kita akan tanya langsung sama dia ngapain di Manggarai hari gini coba halo Mongga halo Edo Mai seperti biasa di Manggarai ini jelek ya sinyalnya jadi kalau bilang mohon maaf tuh dia udah disclaimer dulu sinyalnya jelek katanya jadi dia gak akan jalan-jalan seperti biasa Do dia bakal diem nih tapi dilihat-lihat sepi nih kayaknya Manggarai bener memang di Manggarai udah lebih ramai menurut pantauan petugas disini cuman memang lebih sepi dibandingkan masa hari kerja seperti biasa ya dan terpantau udah pada kelihatan nih sejak kemarin orang-orang yang datang dari Bakalwani kemudian dari Merak lanjut ke rangkas itu sudah melewati stasiun Manggarai maupun dari stasiun bandara menuju stasiun bandara juga dari bandara masa sih petugas bilang gitu coba ngobrol sama petugasnya kita pengen inginnya susah jangan dulu kasian dia tuh ada yang lagi nongkrong-nongkrong oh siapa tau yang lewat gitu juga oh gak bisa ya berarti ini Mongga gak hunting taji lagi tapi hunting petugas petugas kereta betul dia lebih ke hunting pasangan hidup kayaknya disini ya ngeliat orang para pekerja diliat mana yang kira-kira bekerja keras untuk hidupnya yang bisa menjamin nah mungkin dipantau tuh sama Mongga disitu tapi kalo ngeliat apa arus 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 manusia yang saat ini ada di Manggarai dari pantauan Mongga sendiri terlihat dimana jalur mana yang paling ramai dan kemudian mereka ini pada udah mulai bekerja kah atau memang masih stay di orang-orang Jakarta yang tinggal di Jakarta atau gimana ya ya kalau dari pantauan FSD sih paling banyak arah dari cati negara menuju Depok jadi kalo misalnya untuk seramayan paling padat menuju Depok karena memang ini dari menuju Depok itu masih lanjut lagi sampai Bogor itu juga tau-tau pada ketika ada suturan kereta disini dan memang juga beritakan sebelumnya juga bahwa memang kereta api Indonesia Pagutan menggambarkan bahwa hari pertama ini akan ada 900 ribu orang diramal yang naik kereta dari di Jabodetabek karena Jabodetabek jadi memang sudah dan memang ketika peruturan kereta mau tampak sangat ramai seperti biasa cuman mungkin kepadatannya tidak sepadat hari-hari biasa mungkin di luar lebaran ada ini gak fasilitas yang terlihat abandon disitu atau mungkin tidak berfungsi dengan baik ini ya takut ada kerusakan lagi ya betul parno nih enggak kalau sejauh ini sih eskalator sudah terpantau masih bagus ya terutama yang di peron 11 dan 12 sudah berfungsi dengan baik pun juga sudah dipadati oleh penumpang yang kebetulan akan ada di akan tampil di layar sini dan memang sejauh ini belum ada keluhan lagi terkait eskalator maupun fasilitas umum di Sosyenanggarai oke mongga kalau dari pantauan mongga sendiri nih kalau yang kereta dari bandara itu udah rame gak masih atau masih rame gak dari apa namanya perantau gitu yang akhirnya balik lagi ke Jakarta sudah tampak sih beberapa orang yang bawa padut atau bawa koper yang lebih besar cuman sekarang justru lebih banyak orang-orang yang pulang kerja ditampaknya itu perangkat jadi memang pekerja sudah lebih memadrati stasiun Manggarai mungkin karena udah bekerja normal lagi secara jadwal nih ya untuk ASN dan karyawan lainnya tapi speaking of stasiun Manggarai ini kemarin juga sempat viral dan juga rame di media sosial hari minggu kemarin lebih tepatnya atau sekitar 2 hari yang lalu itu ada kejadian bocah atau anak kecil jatuh ke celah peron di stasiun Manggarai ini mungkin ada ada informasi gak soal itu dari petugas stasiun mungkin ada himbawan mungkin kepada orang tua yang membawa anak karena mungkin ini Jakarta sudah ramai kembali kemudian artinya irisan orang libur dan juga kerja itu ada banget sekarang ini momennya gitu sehingga harus diperhatikan lagi ketika bawa bocah kecil gitu gimana Mbak? sejauh ini untuk himbawan dari petugas sendiri sih seperti biasa hati-hati celah peran ya kalau kita mau naik kereta dan kalau misalnya untuk pegawai petugas sendiri sih masih hanya membantu mengawasi saja dan gak ada himbawan tersendiri akibat peristiwa hari minggu kemarin oke udah gitu aja lagi nungguin nih lanjutannya nih oh gak ada ya tapi berarti berarti ini orang tua yang lagi membawa anak-anak kecil terutama yang kalau misalnya bayi kan masih bisa digendong nih nah ini anak yang udah bisa jalan udah bisa lari ke sana kemari gitu selain diawasi untuk keamanannya jangan sampai hilang juga gitu kan takutnya nanti dia namanya bocah kan suka penasaran ya hilang terus ternyata ada di celah peron amit-amit ya jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi kalau pengamanan dari petugas di sana terlihat normal seperti biasanya kah atau ada kayak mungkin ada pos-pos tertentu untuk mengarahkan yang gak tahu jalur gitu mungkin karena saking ramai kalau untuk poh-poh tertentu gak ada cuman petugas sendiri memang hampir di setiap perbatasan antar jalur itu ada yang bertugas sehingga buat para pemuli yang ingin bertanya mereka siap sedia jadi di setiap gerbang-gerbang peron menuju lajurnya atau menuju peron itu ada petugas yang setiap standby untuk menjawab semua pertanyaan penumpang KRL oke jadi aman ya Manggarai ini masih bersahabat sahabat dengan manusia keramaiannya dan juga terkait fasilitas yang ada di sana juga terpantau masih dapat digunakan dengan baik seluruhnya oke deh terima kasih Mongga untuk laporannya terlihat juga para pengguna KRL udah makin ramai itu dari background yang ada di belakang silahkan kembali melanjutkan aktivitasnya terima kasih untuk laporannya jangan lupa jajan di depan Manggarai itu ada pisang goreng tanduk enak di depan sana oh agak jalan dikit ya ya di luar di luar tau kan nah itu siapa tau siapa tau di dalam situ kan kayak udah aduh capek nih mau keluar silahkan jajan Mongga bener-bener sih dia udah buka ya soalnya suka galaman bukanya abis lebaran oh iya abis lebaran ya oke deh oke bye terima kasih Ma dan Edo bye bye soalnya kalo ngeliat Mongga tuh bawaannya tuh kayak pengen rekomendasi makanan gitu karena dia muncul di momen memang khusus mencari takjil ya jadi kayak udah lo image lo adalah pemburu takjil gitu jadi karena sekarang kita sudah tidak berburu takjil lagi mari kita berburu jajanan di sekitar stasiun kereta itu bisa ya termasuk tadi rekomendasinya pisang tanduk ya pisang tanduk bu siapa ya namanya ya tapi dia satu-satunya sih yang jualan di situ iya 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 pisang tanduk Manggarai itu bisa online juga kok iya namanya apa tapi kalo di online pisang tanduk Manggarai enggak beda bu siapa gitu oh iya bener ibu tanduk enggak ya beda oke abis ini kita bakal membahas netizen Indonesia yang bertanduk semuanya marah-marah karena hasil dari Indonesia yang perkeningan perdana di Piala Asia Piala Asia U23 itu mengecewakan lah ya gitu ya padahal ini mengecewakan sebenernya bukan gara-gara pemain Indonesianya sih Cia gitu aaah ngebelain dulu aja gue ya nanti kita gosipin rame-rame ya bareng sama Detik Sport siapa nanti di Sunsel Talk sesat lagi Detikers jangan kemana-mana tetap di Detik Sore gak cuma hore-hore tegang oh tertegun bahwa Indonesia kalah 2-0 salahnya sih lebih ke perlakuan di lapangan oknum yang dilakukan oleh oknum wasit ya nah wah gila kalo ngeliat instagramnya sosial media udah jangan macem-macem sama netizen Indo sih pesan saya mah ya kita tanya sama orang yang kita akan ngobrolin ini dia akan apakah termasuk salah satu netizen yang komentar di kolom instagramnya kita udah bersama Mas Afif disini Bapak Afif halo Bapak Aido halo Mbak May komen apa di instagramnya nasrullah pake skank account pasti kan pake skank account gak kasih gak komen apa-apa cuma doain supaya dapet hidayah aja soalnya dia komennya pake berita kayaknya oh link berita ya iya 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 karena kemarin sebenernya kita gak lawan Qatar sih kemarin kita lawan Khafar oh Khafar bukan Khafar ya Khafar pake V-Var Khafar oh oke 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 tapi Rof tapi speaking of pertandingan kemarin terlepas dari pertandingan yang dilucuti sama ya di di apa ya dianggap dilucuti sama wasit ini kemarin lo melihat atau detik sport melihat Indonesia sudah bermain cukup baik kah kemarin? sebenernya di awal abak pertama kita diserang terus ya karena mungkin juga ya mereka tuan rumah begitu kan mereka tampil lebih semangat tapi setelah kita kebobolan lewat penalti juga yang menjadi tanda tanya begitu kan semangatnya ada para pemain kita ya sebelum penalti itu kita masih oke masih berapa kali masih cepet menyerang gitu walaupun Shin Taeyong mungkin terlihat memakai serangan balik ya bahkan kalau lihat starting line up arahan kan di depan kan tiba-tiba kagetnya arahan di depan tapi ternyata dia di belakangnya si strike itu gitu cuma sebenernya mainnya udah cukup bagus kok walaupun tanpa kehadiran Elkan Bagot atau Justin Hapner kan yang Hapner ada di line up tapi mungkin karena dia telat datang mungkin gak di mainin dari awal gitu even after kita kehilangan dua pemain nah itu kita masih bagus loh fighting spiritnya ada gitu fighting spiritnya ada gitu cuman ya apa boleh buat karena susah ngelawan Panitia begitu apa trofinya dikirim aja langsung nah udah 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 nyadikan trofinya tinggal tunggu selebrasi aja oh tinggal tunggu selebrasi ya ampun astaga ini sebenernya kalau menurut analisa ini udah gak perlu di analisa lagi sih sebenernya ya udah terpampang nyata gitu iya 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 tapi boleh dong di breakdown sedikit nih beberapa hal yang menurut lo janggal nih iya pertamanya pasti pelanggaran Rizky Rido ya sama penyerangnya Qatar itu memang terlihat di tangan Rizky Rido kan kena ke belakang kan tapi yang perlu digaris bawahnya adalah Rizky Rido dia tuh back dia pasti kan bakal meng cover apa wilayahnya gitu kan meng cover sekitarnya gitu dan dia tuh udah pemain di belakangnya dan pemain ini mungkin bisa dibilang pinter gitu karena dia dia sedikit nunduk kan gitu dia ya walaupun abis adu bodi gitu dia nunduk terus jadi ada diving gitu ya menariknya pertama wasit kan pelanggaran untuk Indonesia karena pelanggaran si pemain Qatar ini kan iya cuma ternyata ngecek Far oh ternyata penalti gitu iya sedih sih pasti itu kayak wah penalti yaudah dan itu yang pertama yang kedua tentu kartu kuning di Farjenner kan nah iya yang di awal babak kedua itu kelihatan banget kalo di tangan dulang tuh cuman nyentuh doang dikit gitu ya mungkin kalo Neymar bisa guling-guling cuma kan ini bukan Neymar ya kan iya 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 bisa drama gitu tapi ini beneran 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 kelihatan banget ini gak ada nyentuhnya deh gue ngeliat show dikit banget pak dikit banget nyentuhnya ya itu kalo kesentuh juga dia udah dapet perawatan kali perawatan iya coba kan dia guling-guling terus ya sedikit acting lah gitu kan iya 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 oh yang di posting sama Ivar ya di instagramnya ya kayak waiting for apa Far iya 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 dan memang untuk kartu kuning kedua di dalam sebuah turang sepak bola itu tidak Far tuh sebenernya gak bisa memang intervensi begitu ketika Wasit jelas itu pelanggaran kartu kuning udah gak butuh Far hmm berbeda sama kasusnya Sananta yes Sananta mungkin memang ya emosi juga kali ya iya 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 dia kan ngemakan kaki yang krannya какter gitu kan dan itu wasit pertama kartu kuning dia nulir kartu merah begitu bahkan katanya ini gue liat info dari netizen ya katanya ada momen ketika si wasit ini mau ngeluarin kartu merah ke pemain Katar eh gak jadi jadinya kartu kuning Oh, kira ini yang keluar di urham. Ya itu, itu saat Witan di tackle kalau gak salah. Tackle dari belakang, itu juga lumayan keras sih tackle-nya. Dia gunting gitu kakinya kan. Tapi ya Wasid, ya kartu merah jadi kartu kuning. Itu sebenarnya bisa dicek sama Far juga gitu. Cuman ya, ya mungkin tensinya sangat tinggi. Bahkan Sintayu gak lama, maksudnya itu kartu kuning kan? Kartu kuning juga karena protes. Berarti ada tendensi pemain kita juga agak sulit untuk mengintervensi Wasid ini untuk melakukan berbagai macam penyesuaian gitu. Iya, tapi kita kurang acting soalnya sih. Komen Katar jago-jago banget acting-nya gitu. Komen kita kan ya, kita jadi setelah beberapa insiden kita dikit-dikit pelanggaran, dikit-dikit pelanggaran gitu. Jadi kayak yang, ya bahkan para pengamatan sepak bola juga sama gitu. Sepakat satu suara kalau, ya ini tuh joke gitu. Sebenarnya juga ngomong begitu kan, ini lucon gitu. Iya, kalau ngeliat Instagram-nya, lagi-lagi kita ngeliat dari sosial media ya. Sekarang apa-apa karena cepet banget gitu kan informasinya. Koci-koci, iya kan? Itu kayaknya, wah udah marahnya tuh udah gak biasa kayaknya ya. Iya, kayaknya abis ini dia mandi kimchi kayaknya, biar lebih tenang. Jadi emang sebelum pertandingan pun bahkan Sintayong sempat ngomong kalau biasanya kemarin itu sebelum pertandingan bisnya dari hotel ke stadion tuh cuma 7 menit. Jadi sampai 15 menit puter-puter gitu kan. 25 menit malah ya. 25 menit. Ya kan gak mungkin ada puncak arus balik di Doha, gak mungkin kan. Atau tiba-tiba one way kontra flow gitu kan gak mungkin. Oke, analisanya apa tuh? Kok ngapain? Gak tau sih. Kalau Sintayong bilangnya, dan JJ juga apa, asistennya juga ngomong kalau, ini mungkin taktik kotor gitu loh, ada kutip gitu. Ya sebenarnya kan bukan hal-hal yang main di benda sepak bola, ya ketika kita jadi tuan rumah tuh ada tim tamu, kita, supporter kita tuh nyalain ke bank api biar bising gitu ya. Ini mungkin gak, gak tau lah. Mungkin ada, itu tadi ada puncak arus balik di Doha, di kontra flow, gak boleh lewat gitu kan. Mungkin karena puncak macet. One way gitu ya. Tapi Viv, permainan atau game Qatar yang lainnya, selain daripada versus Indonesia kemarin, juga sering gak mengalami keberuntungan oleh wasit kayak gini? Gimana ya bilang ya? Kalau kita lihat, ini deh, tim Nasenior pas Pial Asia. Pas mereka menang lawan Yordania, kalau gak salah 3-1. Itu kan 3 golnya penalti semua. Walaupun itu sebenarnya pure pelanggaran sih. Cuman ya mungkin, sisi lainnya kita harus lihat tuh, main Qatar ternyata pinter nih mereka. Untuk mendapat pelanggaran seperti itu gitu. Dan ada faktor X keberuntungan seperti yang tadi ditanyakan ya. Iya, itu dia. Benar ya? Menurut lo. Emang, ya sebenarnya kemarin kalau kita seri aja udah bagus banget gitu. Ternyata karena ya kita kalah dan setelah ini kita lalu seri Yordania, peluang kita lebih berat gitu. Dan sebenarnya kita tuh punya banyak peluang loh kemarin. Setelah itu kan tiang. Terus juga Rio Fahmi dua kali sundulan dari Pratamarhan. Ya bayangkan kalau mungkin ada Erkan Bagot, mungkin beda cerita gitu. Kan dia lebih, postur lebih tinggi kan. Tapi ya, inilah sepak bola gitu. Gimana para pecinta sepak bola Indonesia harus meredam ini? Dengan berkomentar. Sebenarnya PSSI sudah akan melayangkan protes dan tututan gitu kepada AFC gitu kan. Tapi ya tentu, ini kan tidak bisa mengubah hasil. Tapi seenggaknya si Panasrul ini, mungkin nanti ke depannya dia gak bakal mimpin perantangan Indonesia gitu. Atau mungkin dia dibebas tugaskan di selama AFC U23, kan belum ada yang tahu. Rematch juga gak mungkin ya? Gak mungkin lah. Kita mah kesatria, gak apa-apa. Sedih, sedih. Sisa berarti dua pertandingan lagi? Iya, lawan Australia 18 April, Yordania 21 April. Ya tentu, pengamu kita harus menang gitu. Karena kan ya, oke lah kalau target juara terlalu tinggi, tapi kan Sinteyong kalau bisa empat besar, yang artinya peringkat keempat begitu kan, bakal dapat tiket ke Olimpiade gitu. Ya, itu targetnya sih. Tapi fair enough gak sih kalau Sinteyong dinilai dari hasil AFC ini untuk apakah dia perpanjang atau enggak dan... Ini lebih panjang lagi bahasannya gitu. Karena memang sebelumnya kan Sinteyong bawa timnas senior di Piala Asia... Yang panjang ya, VBR langsung closing. Iya oke. Berhasil juga nih. Jadi emang kalau misalnya, Sinteyong kan awalnya kan timnas senior tuh, ke babak 16 besar Piala Asia, udah kan kita masuk ke sana walaupun kita kalah. Ya, sekarang timnas 23 targetnya sih ya... Dalam tanah kutip juara keempat lah, artinya kita lalu sekolimpiade. Tapi ya, balik lagi tuh Sinteyong kontraknya habis akhir Juni ini, dan ya kalau misalnya gak diperpanjang, pertandingan terakhirnya itu bakal nanti, kualifikasi Piala Dunia 2026, Filipina. Tapi ya kemarin, Pak Eric sudah ketemu beberapa media, perwakilan TX Sport, Lukas ke sana. Ya, Pak Eric sih ngomong, kita profesionalisme, soal kontrak Sinteyong ya, kita profesionalisme, tapi juga ada kekeluargaan. Tapi firasat gue diperpanjang sih. Iya, harusnya. Iya sih. Soalnya agak susah. Mungkin ya mungkin. Tuntutan publik soalnya. Gak cuma itu aja sih, kalau menurut gue karena, he is cooking something gitu loh, saat ini gitu. Kalau misalnya tiba-tiba chefnya cabut, anak-anaknya gimana gitu. Sebenarnya kalau kita melihat ke belakang, Sinteyong kan bisa dibilang memotong beberapa generasi kan, kayak misalnya dia ngepanggil pemain-pemain yang, udah punya nama di Liga 1 gitu. Bahkan Sinteyong ketat banget sama indisipliner gitu. Kita tahu ada salah satu striker muda, mungkin tahu, dia karena indisipliner yang, dia telat dua kali datang ke latihan, itu akhirnya dicoret. Walaupun dia lagi bagus, walaupun dia lagi bagus di Liga. Adalah namanya kita gak sebutin. Tapi memang gitu, balik lagi Sinteyong memberikan, gairah baru di simpak bola Indonesia sih. Dengan pengalamannya juga ya, dia pernah main di Korea, ya ini di Korea otomatis, dia juga pernah ngerti mas Korea, ya gitu. Ini gue mau bacain dikit komentar, walaupun ini bukan di Instagram si, wasit. Pak Nasrulo itu. Pak Nasrulo. Kak Birov. Kak Birov ini ya, karena ada beberapa akun yang udah, bukan beberapa, banyak akun yang dibikin sama netizen, dan akun-akun yang duplikasi ini, juga banyak dikomentar sama netizen. Cuma masalahnya. Jadi kena sasaran juga ya. Kena sasaran juga. Masalahnya kalau kita bacain, akun aslinya, itu komentarnya gak layak untuk ditayangin semua. Tapi ada beberapa komentar lucu nih, yang gue dapet dari. Oh komentar lucu, bukan komentar jahat nih ya. Komentar lucu kok. Oke baca, baca. Gak perlu minta maaf, perlunya rematch. Terus Anda telah memasuki kawasan berbahaya, karena Anda telah mencurangi Indonesia. Apakah Anda sehat, tiba-tiba Evan Jenner kena kartu merah? Apakah ini karena uang? Anda tidak akan bisa lolos dari supporter timnas Indonesia. Benar tuh ya. Kau mau hidupmu selesai secara adat mana? Sebut aja bos. Padahal kita ada dana 271T, wasitnya belum tahu kali ya. Berapa banyak money yang telah menerima dari supporter person? Emang kalau bacain komentar netizen Indo tuh, seru banget. Hiburan-hiburan. Yang dari tadinya kesel, makin kesel gitu. Gue kasih sebelas dari seratus katanya. Ya ampun. Apa lagi tuh? Dibayar berapa lu sangat tidak adil. Bahkan ada konten kreator juga yang sempat-sempatnya bikin video-video jokes gitu loh. Dan Pak Nasruli juga. Pak Nasruli sebenarnya dulu dia pernah memimpin tim pertandingan Indonesia lawan Kuwait di PLA Asia Senior. Kualifikasi. Dan itu dia ngasih satu penalti ke Indonesia. Dan saat itu tegas gitu. Maksudnya kita puas. Tapi ya sekarang jadi, ya nggak tahu lah mungkin kalau uang sudah berbicara. Oke coba secara objektifnya nih. Kan tadi kita udah tanya nih, kalau pemain Indonesia atau permainan Indonesia nih, sebenarnya udah bagus gitu. Tapi kalau dilihat dari, let's say ya ini, let's say apa yang dia, keputusan yang dia lakukan itu tidak kontroversial gitu. Semua agree gitu dengan keputusannya dia. Indonesia tuh tetap kelihatan bagus nggak? Atau tetap performanya oke? Atau sebenarnya nggak bagus-bagus amat sih? Bahkan pelatih Qatar bilang kalau, ini pertandingan yang sulit. Dan di babak kedua, mereka tuh nggak menjalankan rencana dengan baik gitu. Ya artinya juga, kita lihat kemarin babak kedua, Indonesia walaupun bermain dengan 10 orang, fighting spiritnya masih ada. Ball position. Ball positionnya bagus. Kita lebih banyak menyerang kotak penalti. Dan Qatar kelihatan memang, ketika 1-0 mereka bertahan, 2-0 makin bertahan. Tapi Indonesia nggak gentar gitu. Maksudnya tetap diserang. Ya artinya, peluang masih ada pasti. Kita masih punya dua laga, Sintayong dan Pak Erick juga bilang kalau, harus fokus nih Pak Gorda muda kita, Rizky Rido dan kawan-kawan harus fokus, karena peluang itu masih terbuka lebar gitu. Artinya dari apa yang ditampilkan pemain kemarin tuh, semangatnya, gerintanya masih ada, kelihatan. Terus taktik yang dijalankan sama pelatih tuh, sebenarnya jalan. Jalan. Cuma karena emang formasi Qatar agak lain. Karena kan dia ada pakai 4-4-2-1 kan, sama satu wasit maksudnya. Iya, sama satu wasit. Eh, apa sih yang bisa diambil pelajaran? Main ke 13-nya wasit ya. Bukan supporter ya, tapi dia wasit. Eh, by the way, apa sih yang bisa kita ambil pelajarannya, untuk Timnas Indonesia, dari pertandingan ini? Ini ngomongnya harus filosofis tapi ya. Karena kita tadi juga detik finance, tapi bahasannya detik hikmah gitu. Iya, betul. Jadi ya pelajarnya pasti, pertama buat adik-adik kita, harus kontrol emosi lah. Jangan kepancing gitu. Karena memang, sepak bola kan olahraga yang penuh intrik begitu ya. Ada drama juga disana. Emang kadang tujuannya juga. Ya, harus lebih kontrol emosi lagi, harus lebih fokus di lapangan, jangan terprovokasi lah. Kalau gak punya voucher, udah kita dimanjalah. Voucher Farah. Langsung coba-coba digosok, kalau gak ada. Tapi buat Panas lu juga, walaupun dia bisa lolos pengadilan dunia, juga gak bakal lolos di pengadilan akhiran. Dia, kayaknya dia yang komen itu. Iya, memang. Kayak jajan kamu yang komen, antum bakal masuk neraka. Karena abis Ramadan masih terasa. Masih berasa, amal-amal perbuatan yang harus disampaikan ya. Oke deh, kalau begitu. Thank you so much. Terima kasih, Maia dan Ido. Apa lagi, sebentar sebelum closing, apa yang menarik di weekend ini, ditunggu sama di olahraga? Banyak, weekend ini, persaingan Liga Inggris juga masih main. Inggris. Nanti malam ada juga kan? Tapi tengah pekan, ya tengah pekan nanti malam Liga Champion udah main. Ada PSG Barca. Oh, derby Milan. Penentuan seri A. Kan Inter udah juara lah. Belum, belum, belum. Belum sih. Coba tau dia kalah-kalah terus. Amin. Gak boleh gitu ya. Kecuali wasitnya Nasrul. Itu beda. Jadi tengah pekan ini ada Liga Champion, PSG Barca, Tético Dormun. Terus juga ya akhir pekan masih, Liga-Liga masih main lagi. MotoGP kemarin baru ini. Apa? Arsenal kenapa? Eh enggak-enggak. Chelsea menang. Chelsea menang 6-0. Tapi pemainnya pada berantem penalti. Sedih saya. Selamat ya naik ke posisi 9. 9. Ya. Selamat deh. Lebih di GWSM deh kayaknya. 30. Berapa? 36. Oh sama akhir April ada Indonesia. Ada Thomas Cup sama Uber. Oh iya betul. Akhir April ini. Akhir April. MotoGP dua minggu lagi di Heres ya? Iya. Di Eropa. Beli ke Eropa ya? Eh, belum ya? Belum ya? Dua minggu lagi ya? Gimana? Nantilah di cek di The Tick Sport pokoknya. Pokoknya semuanya bisa disaksikan, ditonton, dibaca di The Tick Sport secara update. Oke. Kita closing dulu. Detikir, terima kasih buat 36 juta penonton yang udah nonton kita sampai jam 6 ini. Keren banget. Luar biasa. Masih pakai VAR nih. Masih pakai VAR lah. Enggak mungkin enggak ini. Besok kita akan kembali lagi. Tetap di jam yang sama tentunya di setengah 4 sampai jam 6 sore. Barengan sama Edward Smurangky dan juga Anita May. Kita pamit dulu. Jangan lupa follow semua sosial media detik.com di Instagram, TikTok, X, Facebook, Youtube. Semua username detik.com. Terima kasih. Dan juga Afif, terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah mau hadir kembali. Maaf lahir batin. Jangan lupa tagline-nya. Iya kan? Apa tagline-nya? Kita akan... Detik sore, enggak cuma hore-hore. Oke kalau gitu, kita ketemu lagi besok di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. 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 Terima kasih.